Screen ya Pak Richard Iya Oke Kita live ya Tadi Selamat sore Ini Satu-satunya dari yang kita kasihi Saat soal ini Kita akan Memulai Sesi dari Talkshow Cinta untuk Indonesia Episode kedua Nah mungkin Dari Ruth Bisa open Halo Baik semuanya selamat sore Perkenalkan nama saya Ruth Christiani Hari ini saya Sangat berbahagia Bisa berkesempatan Bergabung di acara yang sungguh luar biasa ini Yaitu Hero Spirit to be a winner Ya tentunya hari ini Teman-teman dan Bapak Ibu Para hadirin semuanya Hari ini banyak sekali Narasumber-narasumber yang luar biasa Berserta juga moderator-moderator yang Juga memiliki background-background Yang sungguh luar biasa di bidangnya Oleh sebab itu yang pertama-tama mungkin Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Narasumber kita yang pertama Ada dokter Richard Lianta Beliau adalah co-founder Dari sekolah Santa Lauren Dan juga pakar hipnoterapi Nanti akan di-share Apa saja yang beliau sudah Sertifikat-sertifikat yang luar biasa Yang banyak Bidang-bidang yang sudah Ahli Ahlinya ya dokter Richard ini Sama sore dokter Richard Sama sore Baik Selanjutnya ada narasumber yang kedua Yaitu Ibu Sali Azaria M.PTO Yaitu lecturer di Universitas Kristen Petra Surabaya Dan juga ini adalah founder orang tua hebat Wow Selamat sore Ibu Sali Sore Oke Terima kasih Berikut dua narasumber yang Yang luar biasa Pastinya malam hari ini Sore hari ini Akan menjadi topik yang Sungguh akan mengedukasi Akan memperlengkapi setiap para pendengar ya Nah Gak kalah seru Ada dua moderator Yang Hebat juga Yang pertama ada Ibu Fania ya Jefania Ya panggil Jefania Jefania adalah founder Wisa Geni Studio Nah ini ternyata Wisa Geni Studio Adalah studio yang gamenya Sudah beberapa kali terpilih Teman-teman Di mewakili Indonesia Di ajang Tokyo Betul ya Jumatnya ya Luar biasa Nah juga ada Jef Patricia Sebagai moderator yang kedua Jef Patricia adalah founder dari Golden Gate Star Dan juga seorang event planner yang luar biasa Hai Jef Patricia Oke Baik Udah gak sabar nih untuk membahas Lebih lanjut Membahas berbincang Jangan kita pada sore hari ini Oke Langsung saja yang pertama Saya serahkan ke moderator ya Untuk melakukan sesi Tanya jawab dan presentasi dari Dr. Richard Saya persilakan Ya Terima kasih Ruth Jadi Langsung saja Mungkin kita persilakan Dengan mulai sesinya Dari Pak Dr. Richard Priyata Oke Mungkin Langsung saja ya Ini Pak Dr. Pak Terima kasih Untuk waktunya Saya mau licin share screen ya Ya Apakah sudah nampak di layar dari Bapak dan Ibu teman-teman Ya sudah Sudah baik Jadi Pada kesempatan yang berbagai ini Saya berterima kasih atas undangan dari Pihak penyelenggara Dan di kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik Yaitu Tantangan dalam pembelajaran tata buka terbatas Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Hampir dua tahun ya Anak-anak kita belajar secara jaring Yang artinya Tentu saja pembelajaran secara jaring ini Melibatkan peran dari orang tua Dan komunikasi yang baik dengan sekolah Dan Tentu saja di dalam pembelajaran jaring ini sendiri memiliki banyak sekali kendala dan hambatan Salah satunya adalah survei dari Salah satu penyelenggara survei SMRC Yaitu dimana 92% siswa Yang pada saat penyelenggaraan pembelajaran secara jaring itu memiliki banyak masalah dalam belajar jaring Halo semua perkenalkan nama saya Richard Lianta Dan di kesempatan kali ini kita akan terus membahas masalah pembelajaran tata buka terbatas Dan seperti yang sudah kita ketahui salah satu Ini saya ambil hanya dua Sebetulnya ada 11 tapi saya ambil hanya dua Kendala apa saja yang kalian hadapi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh Kebanyakan adalah perangkat Perangkat yang digunakan jaringan atau sinyal kuota internet terbatas Semua yang ada kurangnya Dukungan dari orang tua dan belum pahamnya aplikasi jaring Dan tentu saja pembelajaran jaring ini memang tak lepas dari perang dari teknologi dan internet Dan apa kesan dari para siswa pada saat dilakukan survei pada saat mengikuti pembelajaran jaring adalah Mendapatkan pengalaman baru hanya 61 persen Menambah ilmu 25 persen Kurang berkesan karena tidak nyaman itu 17 persen Dan yang tidak menjawab atau menjawab lainnya adalah 3 persen Jadi ini adalah timeline pembelajaran dari siswa 2018 semua PTM atau pembelajaran tata buka dilaksanakan secara 100 persen Ini adalah masa-masa yang paling bahagia tanpa adanya pandemi Tapi 2019 secara tiba-tiba dari China mengumumkan adanya outbreak dari virus Corona 19 Dan virus ini di China dilaporkan pertama kali di bulan November 2019 Dan mulai menyebar hingga hampir ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat cepat sekali Dan lebih tepatnya di 2020 Ini kita membahas secara spesifik di kota Surabaya Pada bulan Maret, tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah kota Surabaya melakukan langkah-langkah antisipasi Untuk melindungi dari putra-putri kita semua Agar mengurangi resiko terpapar COVID-19 Dengan melakukan pembelajaran secara jaring Dengan kata lain teman-teman semua Mereka butuh adaptasi lagi dalam pembelajaran secara jaring Dan sambil menunggu proses vaksinasi hingga menyeluruh Dan proses pengendalian COVID-19 Pembelajaran masih dilakukan secara jaring Dan ini sekolah-sekolah mulai aktif berlomba-lomba Memilih, memilah, dan mengaplikasikan Pembelajaran dan teknik-teknik pembelajaran Metode-metode pembelajaran apa Yang cocok digunakan di masing-masing sekolah Dan tentu saja ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi Dari masing-masing sekolah Namun secara garis besar Pembelajaran dilakukan secara jaring Baik melalui virtual pembelajaran Seperti Zoom, kemudian Google Meet Ataupun juga ada Meetup Tapi juga ada yang menggunakan PDF Ada yang juga menggunakan WhatsApp Group Atau Google Classroom Dan di 2022 ini kabar baik semakin berhembus kencang Pembelajaran tata muka mulai digencarkan lagi Mulai dilaksanakan walaupun hanya secara terbatas Terbatas artinya apa? Terbatas artinya kita semua Baik memangku dan penyelenggara pendidikan berusaha Memaksimalkan protokol kesehatan di sekolah Agar pada saat nanti siswa kembali belajar di sekolah Tidak sampai terpapar COVID Dan salah satunya adalah Melalui proses survei, assessment Yang dilakukan oleh berbagai macam pihak Agar dinilai kelayakan dari sekolah Untuk siap atau tidak melaksanakan Pembelajaran tata muka secara terbatas Dan diharapkan di 2022 Semua sekolah sudah menyelenggarakan Pembelajaran tata muka terbatas Walaupun tidak 100% Karena masih ada regulasi-regulasi yang harus dilakukan Empat fase peralian pembelajaran anak Fase pertama adalah kaget Bapak dan Ibu ini juga bukan hanya pada anak sebetulnya Pada orang tua dan sekolah pun kaget Karena cara belajar dan suasana belajar Kemudian pendampingan belajar itu berubah 180 derajat Yang awalnya pembelajaran dilakukan di sekolah Dan dipantau dan didamping secara langsung oleh gurunya Sekarang berubah menjadi peran orang tua yang lebih besar Pada saat proses pendampingan pembelajaran Terutama khususnya di awal-awal pembelajaran Dan orang tua pun juga mengalami kaget Karena tidak siap dengan kemajuan teknologi Dan juga tentu saja perangkat Kemudian juga infrastruktur Baik secara personal Ataupun secara keseluruhan Di Indonesia juga belum siap Tapi pada fase kaget ini Orang tua secara psikis juga merasa Tidak siap harus menampingi anaknya Apalagi yang sibuk bekerja Dan ini juga menjadi sebuah problema tertentu Bagi pendidikan anak Dan anak-anak juga tidak terbiasa Belajar bersama dengan orang tua Yang artinya apa? Biasanya dia belajar dengan gurunya Biasanya dia belajar bersama dengan teman-temannya Sekarang dia belajar hanya berdasarkan Atau hanya melihat laptop Nah, di fase kaget ini Biasanya adalah fase yang paling berat Pada saat timeline ini Nah, kemudian pada Pada Mau ini sini Di slide ke Ini Masih pada fase peralian pembacaran anak Kemudian pada fase kedua adalah Fase adeptasi online Pada fase adeptasi online ini Sekolah-sekolah dan anak mulai Mulai menjalankan pembelajaran secara jaring Suka, tidak suka, siap, tidak siap Mereka mulai mencoba dan membiasakan Belajaran secara jaring Dan tentu saja proses ini penuh dengan pengorbanan Dari orang tua, siswa, dan sekolah Orang tua harus belajar teknologi Belajar mengenal gadget Belajar bagaimana mengoperasionalkan Mereka sekolah harus aktif Mencari cara bagaimana Tidak memberikan beban berlebih pada orang tua Memudahkan proses belajar-mengajar dan lain sebagainya Dan orang tua pada fase adeptasi online ini Mulai Mulai terbiasa membagi waktu Dan juga mulai terbiasa Menampingi putra-putrinya belajar Dan pada fase online ini orang tua dan anak-anak Mulai ada kemistri Mulai ada klik Yang awalnya harus sampai Otot-ototan ya Kan anak ini terbiasa diajarin gurunya Tiba-tiba diajarin mamanya Nah mamanya juga mungkin kaget Tiba-tiba diminta untuk menampingi putra-putrinya Jadi agak siap juga Belum tahu ini bagaimana nih selahnya Mengatapin anak ini Sehingga banyak sekali orang tua pada fase ini sangat stressful Tetapi di fase adeptasi online ini Mereka mulai terbiasa Mereka sudah mulai menemukan salah Oh seperti ini Oh seperti ini Hal ini pun saya alami sendiri Karena anak-anak saya juga masih pekal Lalu pada fase ketiga Ini adalah yang disebut dengan terlalu nyaman Nah ini adalah fase yang saat ini sedang terjadi Fase yang terlalu nyaman ini Tidak hanya bagi siswa dan orang tua Kenapa? Karena anak-anak menjadi nyaman di rumah Sekolah rasa rumah Yang artinya apa? Mereka tidak perlu bangun pagi Tidak perlu siap-siap Tidak perlu tata buku Tidak perlu berangkat ke sekolah Karena kalau bukunya ketinggalan tinggal ambil di sebelah Kalau bukunya terlupa tinggal ambil di lemari Dan orang tua pun juga menjadi semakin nyaman Karena apa? Karena ternyata sekolah online itu lama-lama anak mulai bisa mandiri Sehingga mereka bisa hanya mengoperasionakan di awal Diajarin Setelah itu anak-anak bisa melakukan secara mandiri Karena sudah terbiasa Dan orang tua bisa menyambi kerja Jadi hanya sesekali dipantau Sesekali dikontrol Dan bahkan juga ada beberapa anak dan orang tua yang mengajak liburan Jadi sekolahnya sambil di Bali Sekolahnya sambil di jalan-jalan Sambil di hotel, Zoom gitu Karena sekolah online ini ternyata juga memangkah jarak loh Walaupun jaraknya jauh Belajarnya juga hampir sama Tidak terlalu berbeda jauh gitu Tapi ada sesuatu Yaitu anak mulai kurang bersosialisasi Karena waktu untuk interaksi sosial secara nyata Menjadi semakin berkurang Dan ini pada fase ini memang karena tentu saja orang tua juga membatasi Anak untuk berinteraksi dengan orang Karena kan pandemi ya Tetapi pada fase ini mereka justru aktif secara virtual Melalui game online Melalui sosmed Tetapi secara nyata interaksi mereka itu justru makin berkurang Sehingga pada saat di chat atau pada saat secara virtual Itu ngomongnya panjang lebar Wah ceritanya semangat Pada saat di sekolah ketemu waktu ngambil rapot Ketemu waktu ngambil art and craft Diem-diem man Aduh saya kok rasanya canggung ya mau bicara sama dia Itu adalah fase di mana interaksi sosial mulai berkurang Dan nanti di fase yang keempat ini akan mungkin kita jalani di 2022 adalah fase adaptasi offline Anak-anak harus mulai lagi membiasakan diri dengan rutinitas sekolah Yaitu mereka bangun pagi mungkin lebih awal daripada sebelumnya Karena ada waktu untuk transport yang selama ini tidak dilakukan Saat ini harus mulai dilakukan Kemudian yang kedua anak juga mulai adaptasi lagi Terutama orang tuanya adaptasi apa Waktu Nganter jemput Kalau dulu kan mau sekolah tinggal buka laptop Mamanya bisa kerja Kalau sekarang harus nge-drop dulu Ya kan Kemudian nanti jemput lagi Belum lagi kalau sekolah pembelajaran tata muka terbatas itu Waktunya lebih terbatas Nah orang tua juga menjadi semakin was-was Beberapa dari orang tu masih tarno Masih takut Ini bagaimana ini anaknya kalau sekolah Bagaimana ini kalau anaknya terpapar COVID dan lain sebagainya Anak saya kah belum divaksin Belum mendapatkan imun yang cukup Nah disini Pemerintah juga sangat peka Oleh karena itu Pemerintah melalui Departemen atau Dinas Kesehatan Itu memberikan vaksinasi untuk anak usia SD 6-11 tahun yang dulunya hanya 12 tahun ke atas Sekarang 6-11 tahun yang mulai diselenggarakan secara serentak kemarin Dan ini diharapkan memberikan proteksi tambahan bagi putra-putri kita Sehingga pada saat nanti harus sekolah secara tata muka Walaupun itu terbatas Itu mereka menjadi lebih kebal Menjadi lebih terlindungi Sehingga meminimalkan resiko-resiko yang diakibatkan dari COVID-19 Nah oleh karena itu Disini saya juga mohon menghimbau seluruh orang tua Mohon untuk menyetujui dan mendukung program vaksinasi Untuk anak usia 6-11 tahun Tentu saja ini vaksinasi membuat mereka menjadi lebih terlindungi Nah PTM terbatas atau blended learning ini Disini adalah posisi di mana guru mengajar juga secara daring Dan secara luring secara bersamaan Jadi guru mengajar di siswa yang secara daring Dan yang datang di sekolah itu secara bersamaan Itu yang disebut dengan blended learning Disebut dengan PTM terbatas Karena jumlah yang boleh masuk dalam satu kelas masih terbatas Ada yang 25 persen, ada yang 50 persen, ada yang 75 persen Ini tergantung dari status PPKM dari masing-masing kota Dan dari kebijakan dari masing-masing binas pendidikan kota Nah dasar hukumnya apa? SKP empat menteri Nah beberapa syarat penyelenggaran PTM terbatas ini yang ada di Surabaya Kebetulan kami juga sudah mengurus izin Untuk penyelenggaran tetamukan terbatas Dan kita sudah mendapatkan Itu pertama adalah siswa mendapatkan persetujuan dari orang tua Karena hak untuk menentukan siswa tetap belajar secara daring Atau secara luring tetap ada di tangan orang tua Jadi tidak boleh mengambil keputusan karena hanya ikut kutang teman Kemudian sekolah juga sudah dilakukan asesmen kelayakan Artinya apa? Dinilai kesiapan mulai dari gurunya, tenaga kepeditikannya Kemudian dari sarana-prasarananya Kemudian teknis protokolnya, bagaimana sudah siap atau belum Dalam menyelenggarakan PTM terbatas Kemudian sekolah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya Lalu yang tidak kalah penting adalah guru dan tenaga kependidikan Harus sudah tervaksinasi 100% untuk vaksin yang kedua Karena apa? Karena guru juga berpotensi menjadi karier kalau tidak tervaksinasi Tim Satgas COVID Kota Surabaya melalui fasilitas kesehatan terdekat Yaitu bus kesmat Itu harus saling berkoordinasi dengan Satgas COVID dari sekolah itu sendiri Sehingga jadi ada kesinambungan antara sekolah dengan bus kesmat Sekolah dengan fasilitas kesehatan Agar memudahkan dalam proses presi Memudahkan dalam proses penanggulangan penyebaran COVID Nah di blended learning ini sendiri memang masih hal yang baru dan awam ya Tentu saja bukan hal yang mudah sekali Baik dari pihak sekolah ataupun orang tua Namun saya percaya semua itu karena terbiasa Sehingga lambat laun nanti kita juga lama-lama akan menjadi terbiasa Dengan pembelajaran tata mukaan terbatas Diharapkan pandemi ini segera selesai Kenapa? Karena tantangan PTM terbatas ini juga masih ada Salah satunya dari segi siswa Siswa harus membiasakan ulang nih keadaan PTM-nya Yang biasanya belajar sama orang tuanya Tiba-tiba harus belajar sama gurunya lagi Ya kan? Kemudian harus belajar lagi bersosialisasi Dengan teman-temannya Yang selama ini hanya melalui Zoom Bisa off-camp Kalau saat ini harus Tata muka harus bertemu Dan yang ketiga adalah resiko terpapar COVID itu masih ada Walaupun sekolah sudah memaksimalkan protokol kesehatan Kemudian menyesuaikan kembali Ini pola tidurnya Pola bangunnya Seperti yang kita ketahui seringkali anak-anak itu bergadang Main game malam-malam Bangunnya siang Nah karena ada seperti ini Mau gak mau mereka harus bangun lebih awal Sehingga mereka terpaksa tidur juga lebih awal Proses penyesuaian kembali Dan yang paling penting ada keluar dari zona nyamannya Yang artinya apa? Kalau selama ini sekolah bisa dimana aja? Bisa di kamar, di mobil Di hotel, di hotel Tapi kalau seperti ini mereka harus berangkat ke sekolah Membawa buku Dan kalau bukunya tertinggal bisa dimari oleh gurunya Jadi tidak bisa lagi ambil di lemari Seperti pada saat kondisi normal Lalu tantangan pendidikan penyelenggaran Tata muka terbatas Untuk orang tua apa? Yang pertama harus mengatur ulang Waktu dari orang tua itu Dalam mengantar, menjemput Kemudian nanti ngantarkan les Jadi semua harus ditata ulang kembali Karena mulai berubah Ada waktu yang harus dialokasikan secara khusus Untuk mengantar dan menjemput Tentu saja durasi pembelajaran juga harus disesuaikan Karena ada maksimum berapa jam siswa harus di kelas Setelah itu harus relaksasi Kemudian pengeluaran berpotensi bertambah Kenapa? Karena juga harus ada biaya transport sekarang Kalau orang tuanya sibuk bekerja Maka harus membayarkan antar jemput Nah itu kan juga ada potensi pengeluaran bertambah Peningkat tiga adalah orang tua dan siswa harus siap Jika sewaktu-waktu diminta untuk melakukan swab Apabila ada atau dicurigai Ada yang positif COVID di sekolah Dan ini mau gak mau Orang tua harus bersetia Karena proses tracing ini Di awal sudah menjadi kesepakatan Dan tentu saja resiko terpapar COVID Lebih besar lagi Karena kita semakin berinteraksi dengan banyak orang Empat tips siswa menyebut PTM terbatas Yang pertama Sesuaikanlah pola tidur Dan juga pola bangun kita Kurangi main game Kurangi tidur bergada Supaya bangun bisa lebih pagi Dan boleh kesegar dan bugar Kedua adalah manajemen waktu Manajemen waktu ini Yang biasanya Kita hanya duduk Buka laptop sudah bisa masuk sekolah Ada waktu transport Kemudian pulang lagi Kemudian nanti Manajemen waktu secara keseluruhan Proses bahasa mengajar juga akan berubah Kemudian ketiga adalah Membiasakan diri dengan protokol kesehatan Pakai masker Itu tidak bisa ditawar Jadi Jangan sampai nanti di sekolah Maskernya ditaruh di dagu Nah Itu menjadi membahayakan Jadi Siswa harus membiasakan protokol kesehatan Dari sekarang Terasa panas Sumuk Pengap Itu harus dilakukan Kemudian keempat adalah Konsumsi vitamin Makan makanan berkisi Dan istirahat yang cukup Maka kita akan terhindarkan dari COVID-19 Tentu saja harus menyelenggarakan Protokol kesehatan Dan ini Part tips untuk orang tua bagaimana Mentaapi protokol kesehatan Yang ada di sekolah Jadi Kalau ke sekolah juga pada saat menyebut Gunakan masker Pada saat nanti orang tua Berada di lingkungan Penjemputan yang lain Atau pada saat di masyarakat Juga gunakan masker Karena kesehatan Harus dijaga Yang kedua istirahat Dan minum vitamin Agar tentu saja Kondisi kita dalam kondisi prima Yang ketiga adalah Meningkatkan komunikasi dengan sekolah Yang berarti orang tua juga harus jujur Pada keadaan siswanya Keadaan anaknya Apabila anaknya sakit Panas Kilek batuk Maka harus jujur Jangan dimasukkan ke sekolah Karena berpotensi Meningkatkan keempat adalah Menyesuaikan juga Antara jemput dengan Pihak sekolah Artinya apa Jamnya jam berapa Kemudian kurang lebih Jadwalnya bagaimana Itu harus dikomunikasikan Dengan bahaya Demikian yang saya dapat Sampaikan perihal persiapan Tetap muka terbatas Maka dari itu Saya mengajak seluruh teman-teman Dan para pendengar Yang ada di sini Untuk melaksanakan vaksinasi Agar buah hati kita Bisa segera kembali ke sekolah Walaupun masih secara terbatas Terima kasih Selamat sore Oke Terima kasih Dr. Richard Lianta Buat paparannya Keren sekali Oke Mungkin Berikutnya bisa Kita langsung lanjut dulu ya Nanti mungkin setelah Dengan Dari paparan dari Pak Richard Terus paparan dari Bu Selly Habis itu nanti kita ngobrol-ngobrol nih Soal ininya Oke Berikutnya Aku persilahkan Untuk Ibu Selly Asari ya Ya Oke Mungkin Mungkin Anda yang mau disyari juga Tidak nih Ibu Selly Ya Untuk ini Oke Siap Ada Saya coba ya 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 Apakah terlihat? Mungkin juga Mungkin juga bisa nanti Di ini ya Sekalian di Ini Apa Diperkenalkan juga ya Nanti ya Nanti dari berdua Dari Pak Richard juga nanti Dari Bu Selly juga Juga tentang backgroundnya Ini Pak Selly sama Bu Richard Oke Mungkin Sudah terlihat? Sudah-sudah terlihat Oke Jadi mungkin Saya persilahkan waktunya Siap Terima kasih Buat Penyelenggara Karena saya Diberikan kesempatan Untuk Menjadi bagian Dalam Topiknya ini Hero Spirit To be all mener For parents In new era Begitu Baik Saya akan langsung Mulai saja Bapak dan Ibu Ini profil saya Secara singkat Saya Ibu dari tiga orang Anak Jadi anak saya Sudah tiga Yang paling besar Teenager Yang paling kecil Masih Usia tiga Seri kelas Tiga SD Usia delapan tahun Saya dosen tetap Juga di Universitas Kesehatan Batra Dan CEO di CPPT.co.id Dan Semuahebat.com Juga website Juga ada Jadi silahkan Main-main sendiri Kesana dan dilihat Apa yang saya Kerjakan Kira-kira begitu Saya langsung Baca Bapak Ibu Saya melanjutkan Apa yang Pak Richard Tadi sampaikan Menarik sekali memang Karena proses perubahan Kita begitu Tepat Saya mau mulai Dari ini dulu Kalau Apa namanya Saya boleh Sharing ya Bahwa Banyak dari Antara kita Itu ketika Ini kurva umum ya Kurva umum Ketika ada perubahan Terjadi Saya masih ingat Waktu awal-awal Kita Jarak jauh ya Pembelajarannya Bukan PTM Bukan secara Terbatas Tapi secara daring Itu orang tua Saya sebagai orang tua Pun ngomel Waduh Ngomel Sebagai dosen Juga ngomel juga Denial Jadi segala sesuatu Ketika ada Change begin Itu pasti ada Yang namanya Denial Atau kita itu Menolak dulu Mau marah Mau kecewa Mau sedih Mau emosi Biasanya begitu Kemudian Sampai satu titik Itu ada yang namanya Transition point Baru kemudian Setelah itu adalah Kita mengeksplorasi Dan kemudian kita Komitmen Nah Seperti yang tadi Pak Richard sampaikan Sudah menyaman Nah itu tadi Nah itu sudah Change adapted Jadi ketika Perubahan itu Sudah adapted Itu sudah nyaman Sudah enak Ramingnya sudah Smooth lah Begitu Jadi ketika kita Sudah nyaman Dengan anak-anak Sekolah online Kita juga nyaman Ngajar juga Dari rumah enak Begitu kan Nah ini semester depan Tahun depan Di ada Di Apa namanya Di Ada perubahan lagi Yaitu Pembelajaran terbatas Tetap muka terbatas Nah ketika tetap muka terbatas Change begin lagi Ya Bapak Ibu ya Jadi kita mulai Ada perubahan lagi Ya nanti Siap-siap aja Pak Richard Kalau ada yang ngomel Itu wajar ya Karena ada Kurva perubahan Nah seperti itu Kemudian Masih dengar suara saya ya Aman ya Baik Saya lanjutkan Oke Nah Kondisi saat ini Seperti ini Jadi mama bisa kerja Anak-anak juga Belajar Sekolah Semua resources itu Kebanyakan kita Aksesnya adalah dari Gadget kita Dari Apa namanya Laptop kita Sudah Seperti ini Kondisi saat ini Jadi Setelah dua tahun ini ya Kita beradaptasi Sudah adapted Sudah nyaman Nah kita diperhadapkan Dengan suatu perubahan lagi Nah biasanya ketika perubahan Bapak Ibu Itu selalu Ini beberapa tantangannya Seketika perubahan Selalu ada Denial Itu tadi kan Nah tantangannya apa Nah ini tadi Penyesuaian lagi Penyesuaian apa Ya karena mamanya Misalnya masih online Atau mamanya sudah offline Jadi harus Pergi keluar Belum lagi Anaknya kurang fokus Saat kuliah Sekolah online Jadi ketika Anak diperhadapkan Dalam Kondisi yang online Ini Ada orang Ada miss Yang lapor misalnya Anaknya kok gak ada Gitu ya Kelihatan cuman Kepalanya aja Kelihatan cuman Rambutnya aja Yang seperti itu Bahkan ada yang cuman Kelihatan dindingnya aja Gak fokus Saat sekolah online Ini banyak Keluhan yang seperti ini Bapak Ibu Sampai hari ini Makanya Ketingin ada Tetap muka Tetap muka Tetap muka tapi Ternyata masih terbatas Cuman beberapa jam saja Gak bisa full Udah gitu gantian Seminggu satu kali Ini juga Masih menjadi tantangan Juga harus Penyesuaian lagi Kemudian ada anak Yang gak ngerti Saat diajarkan oleh guru Bapak Ibu guru sudah berusaha sebaik Mungkin saya percaya Bapak Ibu guru Pengadaptasi juga luar biasa Anak juga adaptasi luar biasa Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu dari semua sisi Orang tua juga sama-sama Masih belajar Karena ini semuanya baru Yang dulu awalnya Kita gak sama sekali Gak ngerti Tentang teknologi kita Bisa Memberikan materi dari online Yang seperti ini Saya disini Ke Patricia disana Pak Richard disana Bupina ada disana Gitu kan Tapi ternyata kita bisa ketemu Dalam satu Ruang virtual Ada juga yang anak Tidak bisa mengerti Tidak bisa mengikuti Kelas online Besok ini PTM Ketika pembelajaran Tatap muka terbatas Datang ke sekolah Cuman 3 jam Balik lagi Belajar lagi Begitu kan ya Harus ngikuti lagi Nah ini Beberapa keluhan Dari orang tua Termasuk juga Anak selalu melihat gadget Aduh sekarang itu Gak pernah enggak Kalau dulu dilarang Lihat gadget Sekarang malah sekolahnya Dari gadget Jadi kita benar-benar Tantangan ini Yang benar-benar Harus kita jawab Kenapa? Karena kita harus Menghadapinya Kita mau gak mau Suka gak suka Kita diberhadapkan Dalam situasi yang dimana Tantangan ini Kita harus disataklukkan Ingat Tadi fasenya adalah Ada fase yang seperti ini kan Ada fase danger Ketika change begin Begitu ada change begin Maka ada resisten Ada denial di sana Ini bukan saya yang ngomong Ini yang ngomong adalah Scott and Jeff Dari managing organization change Jadi tentang change management Kurang lebih seperti ini Itu di semua Semuanya Semua lini Baik individu Perusahaan Organisasi Biasanya ketika ada change begin Itu pasti ada denial Pasti ada resisten Sampai satu titik Akan ada Transition point Nah baru mulai Eksplorasi Commitment Dan adaptasi di sana Nah seperti itu Kalau Bapak Ibu Perhatikan Nah dampaknya seperti ini Ketika kita melihat Ketika kita ada tantangan Dan kemudian kita merasa bahwa Kesulitan untuk Sudah tantangan kan Stres kan Begitu ada perubahan Tantangan kan denial dan resisten Ketika denial dan resisten ini Dampaknya apa Dampaknya adalah ini Stres Marah-marah Marah-marah Marahin anaknya Ya stres sendiri Anaknya juga stres loh Bapak Ibu Sama juga Anaknya juga stres Tiga orang ini Tiga aspek ini Gurunya juga sama ya Kalau kita mau dari kacamata guru Jadi semua orang pada belajar Dan pada denial Ada dalam posisi itu Ketika ada perubahan Nah PR besarnya adalah Bagaimana Adapt Bagaimana kita bisa mengadaptasi Bagaimana kita bisa deal Gitu kan Kita bisa Menaklukkan Tantangan itu Untuk bisa Berubah Menjadi Aspek yang ini tadi Yang sisi yang sini Kita melihat opportunity-nya Ada di sini Mulai eksplorasi Mulai komitmen Dan mulai enjoy aja Nah Jangan sampai ya Terulang lagi Yang kemarin yang stres-stres Karena Sekolahnya berubah jadi online Tiba-tiba jadi online Banyak perubahan yang terjadi Kita udah Nggak enak gitu kan Waktu itu ya Nah yang kali ini Akan ada PTM terbatas Semester depan Mulai semester depan Rasanya semakin digalakkan Bapak-Ibu ya Kalau yang kemarin Cuman Kelas-kelas besar Jadi masih SMP Anak saya itu ya SMP itu sudah ada Tanda tangan juga Kita harus tanda tangan Sebagai orang tua ya kan Saya yakin Yang semester depan ini Ketika anak-anak Sudah mulai dipaksin semua Juga sama itu Mulai adaptasi Seperti yang tadi Pak Richard ceritakan Atau akan ada Sekolah tetap muka Dengan batas tertentu Dan semakin dikambang Seperti itu ya Terus dan terus Nah jangan sampai Ini membuat Kita dalam posisi Yang danger tadi Yang sebelah kiri Kurva yang tadi Sebelah kiri Apa itu Nah bagaimana caranya Nah kadang-kadang Ketika kita dalam Pada posisi kita itu Stress Atau kita Nggak nyaman Denial yang tadi ya Angger Denial Kecewa Dan sebagainya Itu Seringkali kita itu Dua hal Biasanya Yang pertama adalah Ngomongnya Yang kedua adalah Tindakan kita Itu jadi Emosinya Kelihatan banget Marahnya Kecewanya Nah hati-hati Bapak Ibu Kadang-kadang Nggak sadar Orang tua Nggak sadar Ketika dalam Tekanan yang sangat besar Itu Kita ngucapin Hal-hal yang Tidak sepatutnya Kita ucapkan Nah ini harus hati-hati Kita sebagai orang tua Karena Kenapa Karena ini Word Create Word Jadi artinya Kata-kata itu Menciptakan dunia Jadi ketika kita Mengucapkan hal-hal yang negatif Bapak Ibu Itu akan Melekat Di hati anak-anak juga Apalagi kalau ngomongnya kasar Nggak perlu saya ngomong disini Tapi ketika kita Ngomongnya itu Udah kasar Nah hati-hati Karena words itu punya power Bapak Ibu Nah Jadi kalau misalnya kita lagi emosi Kita lagi Dalam tekanan Lebih baik diam Jangan ngomong yang marah-marah Lebih apa ya Menguasai diri lah Kira-kira seperti itu Kenapa juga Karena ini Hati-hati ketika orang tua Dalam posisi yang Tidak stabil Yang seperti itu Ketika omongannya Kasar Atau Apalah itu ya Istilahnya itu Marah-marah Atau menyumpai anak Tolah Please tolong jangan Bapak Ibu Kenapa? Karena Ketika kita ngomong Sesuatu yang itu Nggak enak di telinga Nggak enak didengar Maka itu akan menetap Dalam hati anak-anak kita Dan ini yang Harus Juhas padai Bisa kepahitan Bisa Maafin sih Tapi mungkin Nggak lupa gitu Sampai dia besar Nggak akan lupa Mamanya pernah Sering ngomong Apa ke dia Papanya sering Ngomong apa ke dia Jadi Hati-hati dengan Apa yang kita ucapkan Terutama Dalam kondisi Yang Kitanya juga Nggak stabil Yang tadi Seperti tadi itu Marah Depresi Yang seperti ini Stres Nah Bagaimana caranya Kita bisa Menyalurkan ini Untuk jadi yang positif Nah itu yang hari ini Akan kita bahas Hari ini ada Lima langkah Bagaimana kita bisa deal Dengan Atau mengatasi Tantangan-tantangan Yang Perubahan-perubahan Yang sebentar lagi Kita akan hadapi Atau Bahkan hari ini Bapak-Ibu hadapi Yang pertama Ini yang terkait dengan Sekolah Yang terkait dengan Anak-anak Yang terkait dengan Pembelajaran Yang pertama Yang pertama adalah Diskusikan Ayah dan Ibu Itu artinya Suami dan istri Harus kompak Harus satu suara Ini PR penting banget Saya masih ingat Ketika Kita nggak satu suara Saya Ngomongnya Misalnya contoh Sederhana Anak saya itu Suka kucing Bapak-Ibu Jadi waktu Awal-awal Pembelajaran Daring ini Untuk reduce Salah satu Cara untuk reduce Adalah punya Hewan peliharaan Apa ya Hewan peliharaan Terus semua pada Minta kucing Saya menolak Kalau kucing Karena saya sendiri Nggak suka kucing Jujur aja Saya nggak suka Tapi suami saya Dukung anak-anak Akibatnya apa Karena nggak kompak Akhirnya ada kucing Di rumah saya Mau Menyesuaikan diri Akhirnya Saya jadi akhirnya Ya oke lah Ngalah Ya sudah Suami saya juga Saya dengan Itu contoh Kita nggak satu suara Akhirnya Akhirnya Ngalah salah satu Tapi dengan syarat Misalnya itu Akhirnya diskusi Syaratnya apa nih Mama nggak suka loh Tapi ada syaratnya Tak izinkan Dengan syarat Yang kasih makan Yang bersihin pup Yang bersihin minum Bersihin kandang Mandiin Semuanya anak-anak Mama nggak mau ikut-ikut Mama nggak mau Dapat tambahan beban Itu salah satu Contoh Untuk mendiskusikan How to deal with it Dan terbukti Ini sekarang sudah satu tahun Bapak Ibu Saya punya peliharaan Yang sebenarnya Saya nggak suka Kucing itu ya Mohon maaf Untuk pecinta kucing No offense ya Tapi itu yang terjadi Dan di rumah saya Tapi ya saya perhatian gitu Dalam arti Ada yang sakit kucingnya Saya bawa ke dokter Disiskusikan Tapi proses untuk Deal dengan anak Tentang suatu aktivitas Yang sebenarnya itu baik Misalnya buat anak Harus ada Harus didiskusikan Dan harus kompak Tapi kan nggak kompak Ya akhirnya Malah satu harus Nyalah kan Seperti itu Nah Saya kasih contoh yang kompak Saya beri contoh Misalnya adalah Ketika ujian Mama papa nggak boleh bantu Ujian online nih Mama papa nggak boleh bantu Kompak kita Mama ngomong itu Papa juga ngomong yang sama Ya anak-anak Ya mandiri Dia juga Ikut Karena mama papanya Percuma Udah ngomong sama mama Sama papa Sama-sama Dua-duanya ngomong Mama besok nggak mau bantu Harus belajar Minggu depan Kan biasanya Kalau jadwal ujian itu Dikasih seminggu sebelumnya Kalau di sekolah Anak kami itu Seminggu sebelumnya Itu kita sudah Print tempel Udah Belajar Hari ini mau belajar apa Besok mau belajar apa Ingat Mama papa Nggak bantuin Sama Kompak Mama papa kompak Akhirnya mereka Belajar Mati-matian Karena mama papa nggak bantu Ya dikumpulin Disubmit Selesai Hasilnya Lumayan ada yang remedy Ya nggak apa-apa Nggak apa-apa remedy Dan anak saya juga enjoy Jadi harus Kompak Mau belajar Dan mau menyesuaikan diri Diskusikan dulu Antara ayah dan ibu Ketika kompak Satu suara Maka suara itu Akan didengar oleh Anak-anak Ini penting banget Terhadap perubahan Apapun Misalnya nanti ada Tugas rumah Atau ada Atau ada Pekerjaan rumah Yang harus kita diskusikan Nggak apa-apa Kita harus belajar Untuk mendiskusikan Termasuk nanti Antar jemput Begitu kan ya Nanti ini akan Deal dengan itu kan ya Atau Dibicarakan Jadi istilah saya itu adalah Didiskusikan Pertama adalah Diskusikan dengan Suami istri Atau ayah dan ibu Ayah dan ibu itu Maksudnya suami istri Dalam keluarga Yang kedua adalah Diskusikan bersama anak Saya tahu Ini juga berat Buat anak-anak Apapun perubahannya Mau online Mau offline Ketika ada perubahan Itu berat Oleh karena itu Belajar untuk diskusi Dari hati ke hati Bukan Kasih order Tapi harus ada Istilahnya itu Kalau bahasa sosial itu Disosialisasikan dulu Kalau peraturan pemerintah Ada pergantian itu Disosialisasikan dulu Kira-kira begitu Mirip juga Kalau dengan anak Jadi bicara dulu Kenapa sih kok ini penting Kenapa kok harus Suntik vaksin Misalnya Anak saya yang nomor Tiga itu Benar-benar gak mau Disuntik vaksin Ketika ngeliat Umur enam Dan sampai dua belas Akan disuntik vaksin Dia udah gini Gak mau Gak mau Dari hati ke hati Diberitahu Kenapa kok itu penting Kenapa kok harus vaksin Kenapa kok Sekolahnya masih terbatas Kenapa harus pakai masker Misalnya Jadi ada penjelasan Nah Dengarkan juga dari Sisi anak Jadi kita harus juga Mau mendengar Kenapa sih kok sampai mereka itu Gak mau Mikir apa sih Apa sih yang ada dalam pikirannya Kok sampai dia mikir Kok ini berat Itu yang Perlu kita juga Taktekkan Yaitu dengarkan Kemudian bantu Dan tawarkan solusi Jadi ketika ada problem Kita juga Misalnya ada problem Apa namanya Anak saya yang ketiga itu Itu juga dia gak suka Nulis Tegak bersambung Diskusi Dari hati ke hati Kenapa sih Namanya Kristo Gak suka nulis Tegak bersambung Kenapa Ini kelas Klasik Sama Gini Mama loh Pernah bilang Word Create word Perkataan itu Aduh Bener-bener Didengerin sama anak Saya pernah ngomong Kata-kata anak saya Kenapa kok gak Mama loh Pernah bilang Karena dari hati ke hati Dia berani ngomong Lulusanku jelek Kalau tegak bersambung Anak saya nomor tiga Kaget saya Kapan mama ngomong Kayak gitu Saya langsung gitu Kapan mama ngomong Kayak gitu Didengerin loh Jadi yang negatif ini Ini Itu didengerin Dan itu menyakiti Menyakiti hati anak kita Bapak Ibu Ketika kita ngomong Maksudnya mungkin Nulis itu Yang rapi Kalau dia cepat-cepatan Tegak bersambung Cepat-cepatan Kayak tulisannya dokter Gak bisa dibaca Terus saya ngomong Mungkin ya Waktu saya juga lupa Kok jelek sih Kristo Di hapus ya Diulang Eh ternyata itu Meremah loh Dalam anak saya Dan anak saya Saya tahu ketika Dia ngomong Jadi bicara dari hati-hati Kenapa sih Itu waktu kelas dua Masih wajib kan Tual yang nulis Tidak bersambung Saya bilang Enggak loh Kristo Maksudnya mama Bukan itu Terus saya jelaskan Kenapa kok sampai Saya ngomong kayak gitu Waktu itu Kristo cepat-cepatan Sampai tulisannya jelek Beneran jelek Beda sama tulisannya Kristo biasanya Sampai saya jelaskan Seperti itu Mama gak maksud Ngomong tulisannya Kristo jelek Enggak Tulisannya Kristo itu Bagus pol Saya bilang gitu ya Bagus Cuman Kalau cepat-cepat Sampai menjelaskan Seperti itu Bapak Ibu Ternyata itu Menyakiti hati anak saya Sekarang sudah pulih Sudah selesai Sudah klasika Sudah bebas Dari tulisan tegak bersambung Dia seneng banget Beri kesepakat Beri Dengarkan kesulitannya Dengarkan Jangan-jangan dia itu Tersakiti gara-gara kita Ketika itu baru Menawarkan solusi Minta maaf Terus Tunjukkan Memang Memang beneran bagus tulisannya Bagus Kristo Sungguhan Tak tunjukkan Buktinya Terus kesepakatan Bersama Kesepakatan bersamanya Gimana Dikerjakan Pakai Tulisan tegak bersambung Cuma Bahasa Indonesia Aja Bahasa Indonesia Aja Yang lain Gak usah Gak apa-apa Saya bilang gitu Supaya belajar Tulisan tegak bersambung Jadi ada kesepakatan bersama Kemudian praktekkan Dan monitoring Ini sama juga Diskusi ini sama juga Ketika Main game Bapak Ibu Main game itu Ini sekarang Bingung juga ya Orang tua ya Karena kan Mainnya apa lagi Main paling sama keluarga Sama hewan peliharaan Melihatnya Lihat Youtube Untung di tempat saya ini TV-nya bisa Connect Connect ke Channel Youtube Jadi kita biasakan Kalau pas sore gini Semua handphone ditaruh Melihatnya jadi satu Satu sumber Di kamar saya Kamar anak Gak ada TV Atau di ruang Di ruang keluarga Bisa connect internet Jadi langsung Lihatnya Jadi kayak ini Melihat ini lagi Nonton pertandingan Bulu tangkis Nontonnya bareng-bareng Semua handphone Ditaruh Jadi ada kesepakatan Bersama Kalau sore Selesai mandi No gadget Cuma boleh gadget Untuk belajar Gak boleh yang lain Gak boleh yang lain Dan Dan bareng-bareng Ada monitoringnya Kalau gak ada monitoring Ya bahwa Bapak ibu Ya Ya Main Buat main terus Gak Gak buat sesuatu Yang Yang lain Karena kesepakatan Kalau saya Dengan anak saya Dua jam Main game nya Kalau ngelihat Youtube yang Bermanfaat Bermanfaat Dalam arti Bukan game ya Misalnya National Geography Atau Tentang Tempat-tempat di Australia Yang seperti itu ya Atau Apapun lah Tentang hewan Langkah Apapun Yang Yang mereka Yang ada value Yang ada pengetahuan Boleh Itu bareng Melihatnya di televisi Nah seperti itu Jadi ada Kesepakatan bersama Ada Dipraktekan Dan dimonitoring Jangan lupa Diawasi Kok jam segini Masih melihat Ini ya Handphone ya Ayo mana Handphone 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 Kok masih melihat TikTok ya Misalnya Atau Instagram ya Ayo bawa sini Bawa sini Itu bahasa Suraboyawannya Tapi kalau bahasa ini Ayo Taruh sini Taruh sini Seperti itu Bapak Ibu Jadi Ketika kita diskusikan Ketika kita tawarkan solusi Jangan lupa Untuk kita Monitoring juga Ada ketika ada Kesepakatan itu Jangan lupa Untuk kita Monitoring itu Sudah dijalanin Atau belum Supaya kita Enggak marah-marah Yang ini tadi Nah ini tadi Ketika ini tadi Jangan sampai Bikin kita Krustasi Dan kita marah-marah Dan ketika kita Marah-marah itu Kita menyakiti Anak-anak kita Ngomongnya itu Kalau orang marah itu Kadang gak sadar Ngomongnya itu Sudah jelek Padahal ketika kita Ngomong jelek Itu teremah dalam Anak-anak kita Dan kita malah Masih toksik Ke anak kita Bahasa sekarang Kita nyakitin anak kita Gak sadar Nah itu yang harus Kita hati-hati Itu poin yang pertama Dan kedua Ini poin inti Untuk keluarga inti Ayah-ibu Dan anak Ayah-ibu Dan anak Mama-papa Istri suami Dan anak Nah ini Poin yang ketiga Ini Untuk Perubahan tadi ya Loh kok sudah lumayan Diskusikan dengan asisten Kalau misalnya kita Bekerja di luar rumah Dan itu ada asisten Entah itu Nenek kakek Entah itu Mangkong Entah itu ART Atau pegawai Yang ada di rumah Ada pegawai Begitukannya Tunjukkan poin yang pertama Dan kedua ini Jadi ada kesepakatan apa Misalnya Makan jam berapa Setelah makan Harusnya gimana Itu Didiskusikan Supaya mereka yang di rumah itu Bantu untuk Ini Apa namanya Mempraktekkan Kesepakatan bersamanya Dan monitoring Kemudian Jaga agar anak Tidak menangkap kesan Terlalu membela Jadi terlalu membela asisten Tidak membela anaknya Itu nanti bisa jadi konflik Antara orang tua dengan anak Atau sebaliknya Terlalu memuji asisten Nanti Konfliknya kita dengan asisten kita Kita dengan Mama papa kita Kalau misalnya Ini kan Mangkong Nenek kakek itu kan Mama papanya dari Kaya Misalnya Jangan sampai seperti itu Bapak ibu Jadi Perlu didiskusikan Segala sesuatu itu Bisa kok Bapak ibu Kalau didiskusikan Jadi Dengan kepala dingin Gitu kan ya Bisa didiskusikan Kemudian yang berikutnya Adalah diskusi dengan guru Nah Karena guru Juga sama-sama belajar Bapak ibu Jadi Poin pentingnya Yang saya tangkap Juga dari Yang tadi Pak Richard bilang Sejak pandemi ini Tongkatnya itu Ada di orang tua lagi Benar lah itu Bapak ibu Tongkatnya itu Ada di orang tua lagi Guru ini Itu adalah Rekan dari orang tua Jadi bukan Gantiin Bukan Tapi dia Beliau-beliau ini Adalah rekan dari kita Jadi harus kumpak Gitu sama gurunya Kadang-kadang Saya tanya Gitu sama guru anak saya Gimana ini Kristus Gimana cariti Gimana karis Tanya ke mentornya Karena dia Sepanjang Mereka sekolah Saya soalnya juga kerja Saya dosen Ngajar juga Kalau pas ada rapat Misalnya Atau ada apa Kan Gak 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 Jadi kita di rumah itu Suasananya seperti ini Bapak ibu Seperti yang ini tadi Nah ini Suasananya Saya disini ngajar Anak saya disana Sekolah daring Satu di ruang tamu Satu di kamar Semuanya terhubung internet Dan semuanya Mengerjakan bagian masing-masing Gak ngawasi saya Benar-benar gak ngawasi Hampir selalu gak ngawasi Karena saya meskipun di rumah Tapi saya kerja Nah yang bisa adalah Saya tanya dong Sama gurunya Kurangnya apa Belum apa Apa yang harus saya lakukan Apa yang anak saya tugasnya Belum dikumpulkan Kadang-kadang Ditagih sendiri Sama misinya Bu Cariti belum ngumpulkan ini Telat bapak ibu Ada yang telat Sampai dua minggu Seminggu ada loh Anak saya Tapi gak saya ajarin Tanggung jawab Dalam arti gini Cari Kan kelas lima Ayo toh Ya dari Banyaknya tugas itu Lolos satu Ya wajar lah Saya maklumi Dalam arti How to deal with it Terus kesepakatan berikutnya Dihomongkan Gak boleh gitu loh Cari next time Cari Udah kelas lima Masa ada satu yang kelewatan Misalnya Itu yang saya selalu tegankan Ada kalau yang kelas tiga kan Tergantung saya Yang moto Dia gak bisa gitu Untuk foto dan kemudian posting Bisa sih pernah Tapi terus blurry Gak fokus gitu maksudnya Ada anak-anak yang canggih Motonya ya kan Mungkin itu kebiasaan Ngeliat mama papanya selfie Atau mama papanya moto-moto Tapi karena saya gak terlalu Dalam dunia itu Akhirnya anak-anak saya Juga gak punya Kurang punya skill itu Jadi kalau moto itu Terutama anak saya nomor tiga Kalau nomor satu Satu dua masih oke Mereka sangat mandiri Foto sendiri Publish sendiri Ke Apa namanya Moodle LMS Yang seperti itu Semacam google classroom Mereka Foto sendiri Dan publish sendiri Ambil video Saya sudah sediakan Sekarang ada tripod Jadi silahkan Ambil sendiri Take videonya sendiri Dipotong sendiri Waktu dia ini Publish sendiri Itu yang saya lakukan Untuk anak saya nomor satu Nomor dua Benar-benar sudah saya lepas Tapi yang anak saya nomor tiga Ini yang Yang butuh bantuan Nah kadang-kadang telatnya Gara-gara mamanya Saya terpaksa yang minta maaf Ke missnya Yang terlambat saya Memang missnya Akui Memang kita yang salah Kalau anak saya yang belum Mengerjakan Dia Ngomong juga Miss Christo belum mengerjakan Gak apa-apa Bapak ibu Jujur Guru adalah rekan kita Bukan musuh Bukan Bukan Sesuatu yang kita harus Miss gak jujur Gak jujur Gak jujur aja Apa adanya Karena guru adalah rekan kita Dia yang bantu anak kita Ketika tahu bahwa Christo terlambat Di bagian tertentu Oh missnya udah tahu Oh Christo gak suka ya Pelajaran ini Tahu Karena kita jujur Kalau pasti yang salah saya Ya jangan salahkan anaknya Karena anak saya yang kelas 3 Itu yang tadi saya ceritakan Jujur Iya miss Ini saya yang salah Saya belum foto Yang mana tau miss Ada yang salah foto Misalnya Wajar lah Yang penting komunikasi Dengan guru Jangan dibiar-biarkan Kasian loh Kalau gurunya itu juga Kita gak perhatian gitu ya Maksudnya dalam arti Dia itu mau membantu kita Tapi kita itu gak mau dibantu Ada orang tua yang seperti itu Jangan ya Bapak ibu ya Karena Beliau-beliau ini Berperan besar untuk Anak-anak kita juga Karena sebagai partner Di jam-jam yang mereka belajar Itu mereka Bersama dengan guru Dan ketika misalnya ada Anak yang gak fokus Misalnya kalau belajar Jalan-jalan Ini contoh anak saya Pas saya lihat gini Sambil ngajar gini Ketika ini saya pause Teriak Akhirnya saya fokus Misalnya gitu Langsung bersuknya fokus Gini Ya itulah Itu suka duka ketika Ini ya Ketika Pelajaran dari Nggak apa-apa Semua bisa dilalui Gak perlu stres Bapak ibu Dan gak perlu ngomong-ngomong Sesuatu yang 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 Bisa menyakiti ya Hati-hati Itu yang Yang ingin saya ingatkan Yang berikutnya Yang terakhir Kan lima ya Lima step Step yang terakhir Luangkan waktu bersama anak Saya tahu Bapak ibu Kita semua sibuk Kita semua disibukan dengan Belajar sesuatu yang baru Di semuanya Yang dulu jualan Cuman Di depan sekarang Ada online juga Belajar dengan semuanya Saya tahu Kita semua belajar Menghadapi hal yang baru Seperti ini Dan akan belajar Penyesuaian lagi Dengan hal yang baru Tapi satu hal yang ingin saya Sampaikan juga Yang terakhir ini Ini penting sekali Luangkan waktu bersama anak Sesibuk apapun Mau ngobrol sebentar Saya biasanya Kalau pas itu Ngobrolnya waktu makan Bisa makan itu tempat ngobrol Makan malam itu Biasanya kita mesti bareng Kalau makan pagi Makan siang Jualan Udah Sendiri-sendiri Udah Udah di Area sendiri-sendiri Tapi ketika makan malam Itu saatnya ngobrol Jadi handphone gak Gak ada handphone Paling TV ya TV bersama Terus ngobrol Gimana tadi sekolahnya Tadi ada peristiwa Kok tadi mana lihat Kamu jalan-jalan itu Pelajaran apa Misalnya Tadi itu main game apa Seru banget Ada Banyak Bapak Ibu Kita nyelami Diskusi hal yang menyenangkan Yang menyenangkan apa Kalau mau di meja makan Misalnya mau menyenangkan Mau trend misalnya Kalau anak saya itu Karena suka Karena kami Papanya Papanya anak-anak itu Suka olahraga Suka nonton olahraga Suka pertandingan Apapun Bulu tangkis Sepak bola Itu bikin anak-anak Jadi suka juga Haval Badminton Basket Dan suka nonton Diskusi halal Yang menyenangkan Tentang prediksinya Apalah Din apalah Atau Anak saya yang nomor 2 Suka Ariana Yang menyenangkan Yang ngobrol tentang Ada apa Cari ini Tiga-tiganya Suka Jerome Ini saya tahu juga Dari mereka Terus ada Game Roblox yang baru Lagi Diskusi Tidak apa Selami Kegiatan Mereka seneng Didengerin Tiga-tiganya Seneng Ketika Saya dengerin Terus gimana Saya ketawa-ketawa Dengan denger ceritanya Mereka Berusaha untuk Meletakkan pikiran kita Itu dalam pikirannya Mereka Ketika mereka cerita Dengan ketawa Dan saya Tidak ketawa Saya bilang Suka gimana Ini Mama Tidak ngerti Mereka Mama Ini Terus Dia berusaha Menjelaskan Oh Alah Ya Ngerti Ingat Seperti itu Bapak Ibu Teman-teman Bisa Kok Itu Paling Tengah Jam 15 Menit Sebelum Doa Malam Biasanya Kita Kita kan Tiap malam Selalu berdoa Bersama Saya Dengan Anak-anak Itu 15 Menit Sebelumnya Biasanya Ngobrol Ngalur Ngidul Sesuatu Yang menyenangkan Apapun Obrolan Apapun Mau Tiktok Yang lucu Tentang Kucing Meskipun Saya Nggak Suka Kucing Bapak Ibu Berusaha Lihat Sukanya Mereka Ngeliat Tiktok Yang Kucing Kucing Ditunjukin Mereka Bisa Ketawa Ada Yang lucu Bisa Menyenangkan Dan Menyenangkan Nggak harus Mahal Nggak harus Yang pergi Keluar Negeri Keluar Kota Kalau Bisa Apalagi Dalam Masa Pandemi Boleh Silahkan Dengan Protokol Kesehatan Silahkan Tapi Kalau Nggak Memungkinkan Karena Situasi Dan Kondisi Keuangan Ya Nggak Apa Juga Tetap Bisa Bahagia Tetap Bisa Menyenangkan Bersama Anak-anak Lakukan Kegiatan Bersama Ini Yang Saya Lakukan Dengan Anak-anak Saya Baking Masak Bareng Bikin Sate Bakar Bakar Melakukan Kegiatan Bersama Anak Dan Suami Jadi Bareng-bareng Terakhir Dari Saya Healthy Happy Parents Make Healthy Happy Kids Ini Bukan Saya Yang Ngomong Ketika Kita Bahagia Ketika Kita Nggak Marah Marah Anak Itu Juga Sama Anak Itu Juga Akan Bisa Adaptasi Tapi Kalau Kita Sudah Misalnya Saya Kasih Contoh Pentingnya Kekompakan Dengan Suami Kemudian Ngomong Deliver Ke Anak Saya Ada Satu Anak Saya Yang Hari-hari Ini Kan Sudah Selesai Ujian Sekolah Tapi Masih Sekolah Agak Nesu Nesu Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Agak Nggak Suka Sekolah Sudah Selesai Nuh Ngapain Ngeliatin Orang Tanding Ngapain Ngeliatin Blah 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 Ngapain Lomba 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 Yang Aduh Cuman Kahut Apa Aduh Nggak Penting Lomba Tapi Ketika Saya Dengan Suami Saya Kompak Kami Ngomong Terus Kece Sekolah Sekolah Mau Apapun Itu Kasih Kesempatan Guru Untuk Masih Kamu Sesuatu Yang Having Fun Kasih Pengertian Jangan Kita Nyerang Sekolah Ketika Kita Nyerang Sekolah Anak Dia Juga Semakin Gak Seneng Tapi Ketika Kita Kasih Pengertian Kita Kasih Alasan Kenapa Kok Itu Ada Guru Kan Juga Butuh Untuk Mau Nilai Kamu Mau Ngasih Kamu Kesempatan Having Fun Nggak Belajar Cari Yus Terlalu Nggak Pada Duh Dinikmati Seperti Itu Jangan Malah Sudah Dia Berapi Kita Kasih Benzin Tambah Juwadi Apinya Tapi Didinginkan Ketika ada emosi negatif Didinginkan Kan emosinya negatif Marah Didinginkan Kasih pengertian Kita ajak dialog Kita ajak diskusi Ada satu video Dari Terakhir Dari saya Ini di Youtube Ya Pak Ibu Oh 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 Looks like rain again today Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you Just know how to say I Go back where you came from He's going back where you came from Ah OK No I Don't We Don't Just We Don't Terakhir nih saya suka Ketika kita positif Enak-anak kita juga melakukan hal-hal yang positif Ketika kita melakukan hal-hal yang negatif Enak-anak kita juga Ikut melakukan hal-hal yang negatif Bapak Ibu Jadi hati-hati Parents Orang tua Apa yang kita ucapkan Apa yang kita lakukan Children see Children do They imitate us Gitu kira-kira ya Terima kasih Saya stop sharing ya Terima kasih Ibu Sally Buat sharingnya bagus banget Apalagi videonya yang terakhir ya Keren sekali Children see Children do Oke Jadi tadi juga Sempat ada yang nanya nih Di ini Kan dari Saudara Herman Itu TTM sekolah hanya 3 jam Apakah nanti pelajaran itu Akan lebih maksimal Nah mungkin Dari Ibu Sally Dan Dr. Ijab Mungkin boleh Sharing deh Kayak gitu Kira-kira Pendapatnya masing-masing ya Kayak gitu Tentang Tentang pertanyaan ini Soal TTM sekolah yang Hanya di gajah mini Nah maksimal gak ya Kayak gitu Dari 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 Oke Kerencap dulu deh Kayaknya ini Buat sekolah Oke Nah ini Silahkan Silahkan Oke baik Saya coba akan menjawab ya Jadi memang Kalau kita melihat efektivitasnya Tentu saja ini kan masih proses ya Jadi pembelajaran tatu muka itu 2 sampai 3 jam Itu Biasanya Kalau direncanakan itu adalah Anak-anak pulang Kemudian ada beberapa sekolah yang melanjutkan dengan daring Jadi memang Masih sebagian itu yang disenggarakan di sekolah Lalu anak-anak pulang Biasanya 1-2 jam kemudian akan dilanjutkan dengan Kelas daring Jadi memang masih blended learning ya Jadi belum full di sekolah Tingkat efektivitasnya memang belum ada yang tahu ya Cuman memang Ada faktor resiko yaitu Transportan yang di jalan itu Waktu transportnya tentu saja akan membuat siswa menjadi lebih lelah ya Dan ini yang harus disesuaikan lagi Oleh siswa Orang tua Membagi waktunya Kemudian Cara Mengatur ya Supaya bisa pulangnya on time Supaya masih bisa lanjut sesi daring Seperti bagaimana Itu memang harus dicoba dulu Sambil dijalankan Nanti kan lama-lama akan terbiasa Mungkin awal-awal akan terasa berat Tapi lama tahun akan terbiasa Jadi kalau menurut saya pribadi Efektivitasnya tetap saja ada Efektivitasnya cuman memang Tergantung dari Kebiasaan aja Nanti lama-lama juga akan terbiasa Jadi demikian dari saya Oke terima kasih Dr. Richard Dr. Richard Lianta ini sendiri Ini ya Foundernya sekolah Di Surabaya St. Lawrence ya Jadi mungkin Semoga menjawab pertanyaannya tadi Mungkin dari Bu Sally ini Gantian nih Nah gimana nih Bu Sally Kalau ini saya kayaknya cocoknya Sebagai orang tua ya Pak Richard ya Ya Kalau saya pribadi Anak saya sendiri Yang nomor satu itu kan SMP ya Dan dia ada PTM Di sekolahnya Sudah terbatas Dan cuman dua jam Bener seperti Pak Richard Terus pulang Dilanjutkan Nah kalau dari sisi saya Saya secara pribadi Dan sebagai orang tua Yang bekerja Kan tanda tangannya banyak Terus apa namanya Dua jam Gak boleh ditungguin Ya kan Setelah drop Terus hari gitu Mamanya balik lagi Terus jemput lagi Aduh Tuhan Yesus Gitu ya Udah nih Udah online aja Menyerah mama Jadi karena rumah juga Saya juga terbatas Dalam arti Rumah cukup jauh Dalam arti ya Ya setengah jam lah ya 20 menit lah Gak setengah jam Tapi kalau saya PP kan Saya habis waktu Berapa jam gitu Untuk demi nganter dia Yang cuma sekolah dua jam Saya bilang sama misalnya juga Nanti kalau sekolahnya Sudah enam jam Pasti tak ikutkan Tapi kalau masih dua jam Menyerah saya misalnya Udah Anak saya online aja Gitu kira-kira ya Jadi saya gak Ya ini kan Sekali lagi sekolah Sudah baik hati ya Dalam hati Saya mengergai itu Itu sekolah Saya tahu juga dia Dari sisi sekolah Penyesuaianya luar biasa Orang tua minta Tatap muka Dikasihlah tatap muka Memang terbatas Karena peraturan pemerintah terbatas Ngomel lagi orang tuanya Sekali lagi Karena change itu selalu Bikin orang stress Denial Marah Itu pasti Ketika kita berhasil Untuk ngubah itu Ya sudah lah Memang kondisi kayak gini Sudahlah Sudahlah Oh ini opsi kan Enggak harus kan Sudah pilih yang sederhana Buat kita Jadi ngapain kita bikin Trust Iya Berarti Bu Sally ini double ya Di rumah sebagai orang tua Tiga anak Terus di kampus Ngajar Kena orang tuanya Terima siswa Tapi kalau mahasiswa lebih cair sih ya Jadi enggak Soalnya mungkin orang tuanya Enggak selalu di Surabaya juga ya Kayaknya ya Dan Tidak terlalu yang Karena dianggap mahasiswa kan Sudah Mature ya Dalam arti Dia protokol kesehatan Apakah Enggak perlu diingetin Kalau anak-anak kan Enggap Enggap Lepas Lebih Besar peluangnya Untuk itu Nah itu yang bikin orang tua worry Dan sekolah juga worry Kalau ada apa-apa yang menang sekolah Makanya sampai ada Saya masih ingat itu Tanda tangan Salah satu item Untuk di tanda tangan itu adalah Ketika anak Terjangkit COVID-19 Tidak boleh menyalahkan sekolah Betul Mantep pak Memang harus gitu Kadang-kadang soalnya orang tua itu ya Mau Enggak mau Nanggung resiko Sekolah selalu disalahkan Ya Kasian Curhat nih Curhat Ya yang bisa saya lakukan ya Termasuk juga dingin-dinginkan orang tua juga Karena saya juga Dalam posisi sekolah juga kan Maksudnya sekalipun saya dalam Perguruan tinggi Tapi saya tahu itu dilemanya Dari sisi sekolah yang sudah berjuang Kayak gitu Orang tua udah kayak gitu juga Saya tahu persis dilemanya Termasuk dengan guru Makanya Ya Ya mungkin lebih Bisa menerima ya Kira-kira Dan itu yang saya salurkan ke teman-teman orang tua Saya selalu ingatkan ya Sabar Sabar Banyak nih kayaknya yang curhat Ini Sampat Banyak Sampat Awal-awal waktu PTM itu Ngomongnya gini malam Loh Kalau anak cuma sekolah 2 jam dapat apa Padahal setelah 2 jam ada lanjutannya kan Pulang ke rumah Belajar lagi Sampai jam 2 Nah itu Kadang orang tua lupa bagian itu Awal-awal Sosialisasi awal Sekarang sudah paham Gitu Terakhir Belum lama Sebenarnya Untuk tatap muka ya Pak Richard Baru sekitar 3 bulanan ini Betul Setelah September Agustus kan Parah-parahnya COVID Iya parah-parahnya Betul Betul Oke Terus Mungkin ini juga ada Langsung ya Kan 2 tahun ini kan pandemi ya Terus Dari SD kuliah Sama online Nah Ini kan tadi sempat disinu juga nih Sama Bu Sheri Sama Dr. Richard kan Ada soal Dampaknya ke orang tua Nah Tadinya kan ibaratnya Enak nih Enakku udah bangkit sekolah Aku tak tidur nonton Drakora atau apa Nah kan gitu kan Nah terus sekarang kan orang tua Banyak nih yang Kayaknya tuh Aduh stress banget nih Mungkin Nah sempat ada Sharing-saring gitu Enggak sih Terus kayak sambatan Kayak gitu tuh Terus Nah Biasanya tuh Sebenarnya Pasitifnya gitu Supaya Kan kadang Kalau udah stress banget Juga orang tua Kayak butuh Paras ya Butuh istirahat Nah gitu Terus mungkin Ada tips-tipsnya Atau apa Nah kayak gitu Dari mungkin Pertama kayak Fusali ya Aku gak tau Tericet Sebagai Ayah juga gak ini Alam Enggak Pasti mengalami tuh Gimana ya Supaya Tetap Tetap seger Tetap parah Soalnya Jalan-jalan gak bisa Ya Kalau dari saya sih Tipsnya ya Melakukan lima hal yang tadi Itu juga pengalaman pribadi Dalam arti begini Ya Serius Dan saya lakukan itu Enggak jadi gak stress gitu Ketika kita diskusikan Dan kita komunikasikan Apa yang misalnya Menurut kita berat Awal-awal itu Saya masih ingat kok Saya itu marah Dalam arti Aduh Bayar sekolah Aku sih harus ngajarin Gitu kan Itu awal-awal Saya masih ingat Tapi seiring dengan berjalanan Terus ingat lagi Kan sekolah Anak ini kan tanggung jawab Dalam arti Oke lah Ya wis lah Melatih anak-anak mandiri juga Ya proses ya Denial awalnya Denial anger itu Kemudian proses Diskusi Diskusinya apa Untuk jadi ke Berubah dari trennya Ke sisi yang satunya Sisi yang kanan Untuk menerima acceptance Maka yang bisa kita lakukan Adalah kita komunikasikan Keberatan kita apa Ketakutan kita apa Satu diskusikan dengan suami dulu Pasangan Itu penting Jadi supaya pasangan itu tahu Bebanmu itu apa Saya waktu itu masih Anak yang masih ngeribetin gitu kan Sekarang sudah saya sudah Sudah tak lepas gitu Dalam arti Melatih mereka juga Mandiri kan Diajarin Nanti Pak Richard ngomong Dokter Richard ngomong Diajarin Nanti dia bisa kok melakukan Dan saya praktekan itu Bener loh Bisa Dan gitu Kata diskusi sama suami saya Kan Belajari foto Seelah Dibli notripot Untuk ambil video sendiri Kalau nunggu saya Kapan Videoin gitu kan Kayak gitu lah Anaknya tiga loh ya Jangan cuma satu ya Tiga ya kan Tiga-tiganya tugas online Jadi bisa dibayangkan Kalau saya semua yang handle kan Jadi overwork ya Sebagai dosen saya adaptasi Sebagai orang tua saya adaptasi Langkah yang pertama harus Diskusi sama suami Pasangan Dari situ nanti ada Kesepakatan Diskusi Wes lah Dilepas Nggak apa-apa enggak Nanti nilai nenek misalnya jelek Ya wes tuh Proses itu remitnya Nggak apa-apa Dan sebagainya Jadi nangis-nangis Tidak sama selami ya Nangis-nangis lah Diskusi Karena saya tipe orang yang Merasa itu tanggung jawab Saya gitu Itu yang Kan tipe orang beda-beda Orang tua yang kayak saya Ketika Suami saya tipe yang Memandirikan Jatuh itu Nggak apa-apa Kemi jindak apa-apa Nilai jelek Nggak apa-apa Telat juga Nggak apa-apa Itu tipe Suami saya Telat juga Nggak apa-apa Dimarahi Nggak apa-apa Ketika sudah selesai Dengan suami Yang kedua Dengan anak Sudah kan Ada kesepakatan Dengan suami Komunikasikan dengan anak Sudah ya Mulai sekarang Mama ajarin Cara take video Ambil video sendiri Sudah ya Mulai sekarang Mama ajarin Mama ajarin ini Nambil foto Foto sendiri Upload sendiri Diajari langkahnya Selesai Paling nggak Dua anak saya Sudah mandiri Itu sudah saya Sudah Breakthroughnya Sudah Sekitar satu tahunan Yang lalu Dokter Icat Jadi saya sudah Nggak stres Itu Awal-awal Yang saya stres Terus Setelah dikomunikasikan Dengan anak Terus dipantau Jangan lupa Karena kebetulan Saya poin nomor tiga Tadi yang asisten Saya nggak ada Jadi rumah saya Brother full Saya dengan anak Dengan suami Ada sih karyawan Tapi nggak Ngurusin anak Itu di luar Ketika tiga Nggak ada Cuma satu dengan dua Akhirnya Dan terakhir Adalah yang kelima Yang keempat Ini juga Dengan guru Jadi kalau misalnya Ditegur-ditegur Minta maaf Ya miss Nanti tak ingatkan Ceriti Misalnya gitu Ya miss Nanti tak ingatkan Karis Malu sebenarnya Saya itu Kalau jujur loh Malu ya kan Tapi lah Gimana ya kan Ya itu yang bisa Jadi deal Komunikasi dan diskusi Kemudian dealing Dengan itu 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 poin Itu poin nomor Yang guru Berikutnya adalah Punya waktu Qualcomm Kita Dan saya yakin Yang stress Nggak cuma saya Anak saya Juga stress Itu di rumah Benar Nomor lima Ini yang saya juga Lakukan Having fun Masak bareng Bakar-bakar bareng Bukan bakar rumah Ya bakar apalah Sate Bakar apa Berbegian Gitu loh Di halaman belakang Terus Sejak punya Peliharaan itu Kucing-kucing Itu mereka Punya waktu Untuk jalan-jalan Keluar rumah Jadi di rumah Itu ada Depan rumah Saya itu Ada fasilitas Pasum Ada pasum Nia perumahan Tiap sore Mereka jalan Bawa kucing Jadi bukan Bawa anjing Bawa kucing Jalan-jalan Dan itu Repressing Buat mereka Dan itu Jadi Me time Buat saya Ketika mereka Keluar rumah Ya kan Setengah jam Saya bisa lehal-lehal Sebentar Akhirnya Main game Atau apalah Gitu ya Bisa saya juga Kira-kira begitu Mungkin Lima hal Yang sudah saya praktekkan Silahkan Dokter Terbukti Gimana nih Dokter Kalau saya sih Memang Awal-awal Pandemi juga Karena anak saya Masih PK Jadi masih Ribet-ribetnya Dengan orang tua Tidak bisa maniri Istri saya itu So stress Tidak terbiasa Jadi Hampir setiap hari Awal itu seperti Perang dunia Saya juga Kerja daring Di depan Istri sama anak Berpengkar Wibut sendiri Karu-karuan Berangkat dari situ Saya belajar Akhirnya Kita Kalau dari pihak sekolah Saya berusaha Menyederhanakan Kurikulum Jadi kita Mengolah Kurikulum itu Disederhanakan Langsung dicari Yang ada Poin-poin penting Atau yang nilai Kompetensinya tinggi Nah setelah Dari sana Kita juga Penyederhanaan tugas Pengubahan metode penilaian Supaya tidak terlalu Membebankan orang tua Contoh yang Paling membebankan orang tua Adalah Kalau disuruh buat video Suruh buat Tugas Kalau art and craft Kalau buat video itu kan Anak itu kata Nggak bisa satu kali Tik selesai Seringkali Nanti tiba-tiba Apa yang mata dia Nah gitu Jadi kadang itu orang tua Nah gitu Jadi akhirnya pun Dari kami Berusaha Seminimal mungkin Memberikan tugas video Kalaupun harus Mengambil video Biasanya kami lewat Zoom Jadi pada saat Zoom Pada saat kelas Langsung kami Oke langsung Coba praktekan Langsung coba praktekan Dan memang Kami paham Orang tua kan Nggak semuanya Bisa paham IT ya Maka kalau dari kami pun Kami berusaha Membuat website Yang All Sistem itu Dalam satu gengaman Artinya Dalam satu website Itu anak-anak Orang tua bisa aktif ulangan Tugas Rapot Jadi sudah satu Satu website gitu Dan memang Yang terpenting adalah Komunikasi Di awal-awal pandemi Seperti disampaikan Ibu Seli Orang tua Prokes luar biasa Ya capek Kemudian juga Bayar SPP Harus keajarian Oh luar biasa Butuh waktu Dan pendekatan Secara humanis Dari hati ke hati Supaya Masing-masing pihak Tahu Posisi masing-masing itu Seperti apa Dan tentu saja Kami Dari pihak sekolah Tentu Harus upgrade Kan Tidak bisa kita Hanya monoton Hanya PDF Atau hanya tugas One way Nah itu dari sana Saya sangat setuju Selain komunikasi Dengan pasangan Saya pun akhirnya Komunikasi nih Dengan istri saya Saya bilang Saya setuju Dengan suaminya Ibu Satu visi sama saya Terus gak apa-apa Saya gak bisa Apa-apa Terus gak apa-apa Nantilah isa-isa Sendiri Terus Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Biarin Tugasnya Tidak usah Biarin Biarin anak saya Dimarin Gurunya Biarin Loh kok gitu Iya biar anak ini Belajar dimarahi Di masyarakat Supaya gak Gak apa ya Gak merasa Ada yang belah Terus biar aja Gitu saya bilang gitu Akhirnya Itu Kemudian kami juga Berusaha komunikasi Dengan gurunya Anak saya Kebetulan anak saya Gak sekolah Di tempat saya sendiri Nah dari situ Kami juga berusaha Guru Itu saya push Untuk aktif Memantau Anak-anak yang ada Di Zoom Akhirnya kita keluar Peraturan harus Nyalakan kamera Karena kalau gak gitu Mohon maaf Nanti dimatikan kameranya Waduh Ditinggal tidur Itu yang susah Nanti dicari Di mana anaknya gitu Nah terus Anak-anak itu juga Seringkali kan Selain dimatikan kamera Seringkali tuh menghilang Ijinnya ke toilet Tapi lama Gak kembali-kembali Nah berangkat dari sana Memang peran guru ini Secara khusus Mewakili sekolah Harus proaktif Lebih mengamati Anak-anaknya Dan juga Komunikatif dengan orang tua Jadi Waktu rapot Bada gak semester Waktu rapot besar Itu kita adakan Sisi konseling Itu ada kesulitan apa Kemudian Kita selalu bagi feedback Mungkin Masukan dari parents apa Memang Kami pun paham Dari pihak sekolah Penyelenggaraan Daring itu Memang berat ya Tapi saya lihat Kebanyakan orang Sekarang sudah mulai terbiasa Jadi sudah mulai enjoy Nah ini nanti Saya setuju Dengan Terus langgan Waduh Kena lagi Padahal Jurnisnya Awalnya Harus gitu Jadi kan kita Grade 2 Satu jam Nanti 2 jam Baru lagi Berapa Gak boleh Langsung Full gitu Gak boleh Tapi ya Kadang ya Kita cuma Berusaha Memberi pengertian Ya Pak Begini Prosesnya Begini Begini Nanti kan Disa mau Daring Begini Ya Akhirnya Satu persatu Akan mengerti Dengan Dengan terbiasa Awal itu Saya setuju Resistensi Dan Denialnya Itu tinggi Sekali Karena kan Habit mereka Ngikutin Keperaturan yang baru Nah ini kan memang Gak nyaman ya Kita pun Sekolah PT yang terbatas Juga butuh persiapan Harus ada Infrastrukturnya Harus kontrol Dan itu Memang prosesnya Enggak mudah Ya Yang penting Komunikasi lah Yang dimaksimalkan Antara sekolah Guru Mungkin antara pasangan Dan antara orang tua Dan orang tua Dengan sekolah Juga harus proaktif Artinya Tidak Tidak ada yang Salah benar Yang ada saling Memberikan masukan Dan terakhir Guru dengan anak Harus ada pendekatan Juga Gitu sih Mampak Terima kasih Buat sharing-sharingnya Dari segi Bapak Kali ini Dan dari sisi sekolah Itu sudah disampaikan Iya Oke oke Jadi berikutnya gini Nah kan Hari ini juga Kita tuh punya tema Kayak Apa Apa To be hero To be winner Nah tadi kan Sempat ya Diputerin sama Ibu Sherry nih Videonya yang Anak yang Apa Caci Terus mereka Do Mereka melakukan Kayak gitu Nah terus Nah terus Gimana nih Supaya kan Padahal ya Sambil kerja nih Sambil terus Daring Tapi terus Gimana ya Supaya anak-anak itu Juga bisa sih Punya semangat Semangat Hero to be hero To be a winner Untuk jadi pemenang Walaupun Kan dia gak Gak ketemu teman-temannya Juga nih Terutama ya Kayak gitu Jadi kan Mungkin rasanya Kayak jadi Kayak gak ada Kayak gak ada saingan Atau gak ada ini Nah itu Mungkin Mungkin bisa kayak Apa sih yang Waktu di rumah itu Kayak Dicontohkan Selain misalkan Tadi kayak Masalah Ini ya Ngomong gak pun kasar Nah kayak gitu-gitu Tadi Nah mungkin Yang lain-lain gitu Kayak Terutama mungkin Waktu Terutama waktu orang tua kerja juga Kalau saya pribadi ya Dari anak-anak itu Bisa kok Diajak ngomong Dan diajak Untuk dia bisa Ngerti Pelajaran Untuk dia bisa Menyimak Bisa kok Bisa banget Jadi Bukan berarti Kalau gak ketemu teman-teman Gak ketemu langsung itu Gak bisa ya Bukan Memang berubah Tapi Bukan berarti Gak bisa Dalam arti So far so good itu Dengan sekolahan Dengan Dia juga punya Semangat Berjuang Semangat belajar Kalau Pokoknya ada klik Antara orang tua dengan anak Dan guru dengan anak Itu pasti anaknya bisa Ada klik Itu tapi masalah Nah Orang tua itu Harus bisa ngupayakan Untuk bisa klik itu tadi Anak dengan orang tua klik Guru dengan Anaknya juga klik Ada suatu ketika Ketika anak saya Gak terlalu suka Sama satu guru Katakanlah Dia itu Setiap kali Pas guru ini Ini kan Gak ngerti kan Anak saya Sekolah gimana Gak suka Sama satu guru Gak suka Terus Dia itu Sampai sembunyi Terus kemudian Sempat pernah nangis Waktu sekolah online Saya tanya Kenapa ini kok nangis Kenapa kok nangis Singkat cerita Saya cari-cari Penyebabnya Ke anak ini Sudah ada tugas apa Yang kamu gak bisa Itu apa Bahasa Mandarin Dia gak bisa Padahal setahu saya Anak saya di kelas sebelumnya Jadi anak saya ini Baru pindah sekolah Karena sesuatu Karena jarak ya Bukan karena ada kasus ya Karena jarak Nah Karena anaknya Anak saya yang SMP pindah Di satu sekolah Yang lain kan Karena sudah SMP Otomatis adik-adiknya Saya pindahin juga Supaya jaraknya dekat Sekalian Pandemi kan Pandemi Sudah kandung pindah Tapi sudah kandung bayar Ya toh Sudah kandung pindah Nah otomatis Begitu Dia step itu Dengan sekolah Suasana baru Nah dulu itu Di sekolah yang sebelumnya Dia Mandarin Sangat jago Sangat jago Loh disini kok enggak Saya jadi tanda tanya Ketika saya Ternyata ya itu Enggak ada klik Antara dia dengan gurunya Jadi saya Saya cari Penyebabnya tuh Bukan saya marahin Anak saya dulu Saya tarik dulu dong Kenapa kok enggak Ngerjain itu Kok enggak bisa Kenapa Misalnya gitu Kok nangis gitu Dia ditunjuk itu Terus enggak bisa Otomatis malu kan Nangis Kalau anak saya Nomor tiga itu gitu Nangisnya sembunyi Jadi Kameranya dibiari nyala Dia hanya nyelorot gitu Ke bawah meja Ngelorot ke bawah meja Kan saya gini Ngapain kamu Di bawah meja Kan dari saya Ini kan kelihatan Dia yang di ruang tamu Soalnya Kelihatan Terus Ya tanya loh Kenapa Enggak bisa Malu Enggak bisa Intinya malu Enggak bisa Materinya sudah dikasih Belum Materinya yang mana Mana bukunya Dan bukunya kan Kepen sama Lian Sice Biasanya kalau Entikan itu Kok enggak ada tulisan Apa-apa Saya gini Yang mana Alaman ini Terus ini Bacanya Saya ini Enggak bisa Bahasa Mandarin Bapak Ibu Ya Jadinya Nol Kalau Bahasa Inggris Saya masih bisa Tapi Mandarin Menyerah Saya Enggak bisa Saya Coba lihat Di Websitenya Kan ada Kayak Semacam Google Classroom Ternyata Ternyata Dia bisa Dengerin 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 Langsung Di upload Sejak hari itu Setiap materi Setelah pelajaran Di upload Saya enak Tinggal ngomong Bukan Itu sudah ada Videonya Ada suaranya Jadi Bagaimana Bagaimana Temenin Temenin Mau Temenin Karena Masih Transisi Dia lagi Ngambek Lagi Trauma Itu Tadi Yaudah Temenin Belajar Mandarin Ini Caranya Gini Teknologi Itu Anak-anak Bisa Tapi Kalau Kita Sudah Ngasih Tahu Caranya Dia Bisa Jalan Berikutnya Tak Kasih Tahu Harus Di Laptop Supaya Denger Suaranya Kalau Laptop Tak Buka Caranya Gini Gini Sekarang Sudah Enak Sudah Belajar Mandarin Paling Tidak Soalnya Sudah Ada Kesepakatan Dengan Saya Setiap Hari 10 Buka Mandarin Supaya Balik Lagi Dia Bisa Lagu Itu Kalau Sering Jadi Yang Penting Ketika Dalam Ada Masalah Jangan Langsung Marah Marah Jangan Langsung Nuduh Sana Nuduh Sini Tapi Dicari Sumber Akarnya Ketika Tahu Akarnya Didiskusikan Ternyata Akarnya Itu Karena Materinya Tidak Dikasih Saya Sudah Coba WA Waktu Itu Sama Lawson Jawabannya Ya Karena Supaya Anaknya Mendengarkan Saat Pelajaran Saya Sudah Gini Kok Gitu Ya Makanya Materinya Gak Dikasih Kok Gitu Ya Jadi Saya Sampaikan Ke Pihak Sekolah Ketika Sampaikan Pihak Sekolah Memang Bener Karena Pendapat Saya Memang Harusnya Dikasih Supaya Anak Anak Yang Waktu Itu Misalnya Enggak Fokus Lah Atau Mau Ulang Lakan Bisa Belajar Di Rumah Orang Tua Cuma Tinggal Bilangin Bukan Belajaran Komunikasi Terima kasih Oke Dokter Kita Mau Nambahin Nggak Nih Nggak Ada Saya Sangat Setuju Komunikasi Dengan Sekolah Itu Harus Ya Sekolah Nggak Boleh Antikritik Artinya Kalau Diberikan Feedback Selama Positif Dan Bisa Lebih Baik Kita Harus Menerima Di Dua Arah Komunikasi Betul Terus Motivasi Sekalian Kalau boleh Di Sharing Apa Bintinya Di Bisa Pada Join Nanti Kalau Ada Komplen Kedok Sering Sering Dikomplen Orang Tua Pada Satu Dulu Jadi Kepala Sekolah Lumayan Sekarang Ini Kan Sudah Nggak Dikajari Kepala Sekolah Jadi Itu Lebih Ke Arah Kita Monitor Secara Berkala Dengan Guru Dengan Kepala Sekolah Karena Kalau Nggak Ada Komunikasi Antara Interen Guru Dengan Siswa Dengan Orang Tua Kemudian Guru Dengan Guru Maka Pembelajaran Hari Ini Menjadi Sangat Berat Sekali Butuh Persamaan Persepsi Harus Saling Mau Menerima Masukan Jadi Kadang Orang Tua Diberikan Perubahan Awalnya Berat Jadi Kepur Protes Tapi Setelah Dijalani Oh Ternyata Enak Gini Sekolah Pun Kalau Orang Tua Lagi Stres Lagi Marah Kita Dengan Dingin Jangan Ikutan Marah Mungkin Orang Tua Sudah Banyak Beban Jadi Begitu Ada Suatu Yang Pemicu Atau Triggernya Biasanya Langsung Lus Nah Kita Loh Dulu Baik Pak Sudah Baik Kami Jelaskan Jadi Kita Main Bawah Kita Nggak Bisa Ngikutin Orang Tua Yang Lagi Tinggi Si Kalau Dari Kami Oke Terima Kasih Ya Betul Itu Pak Jadi Ibaratnya Gimana Ya Memang Memang Sebenarnya Nggak Kita Semua Nggak Nggak Sendiri Sini Di Pandemi Ini Sebenarnya Kita Semua Bareng Yang Ngerasain Efeknya Nih Terus Mungkin Juga Ada Kayak Gimana Sih Kadang Itu Pasti Ada Mungkin Pasti Suruh Anaknya Nih Terus Apalagi Kalau Anaknya Misalnya Pak Ritab Masih Kecil Mas Pekan Biar Dia Tetap Semangat Disiplin Dimotivasi Itu Ada Nggak Nih Mungkin Seri-serinya Juga Dari Ibu Seli Juga Boleh Nambahin Kalau Saya Memotivasi Anak Saya Ngajarkan Anak Ini Harus Tahu Jadwal Sekolah Jadi Misalnya Sekolah Sini Sampai Jumat Kemudian Jam Jam Berapa Jadi Jam Hari Itu Anak Sekolah Sesuai Waktunya Lalu Saya Berusaha Menambahkan Kegiatan Yang Positif Itu Dengan Les Daring Walaupun Saya Tahu Efektivitas Les Daring Itu Mungkin Hanya Sekian Persen Tapi Buat Saya Itu Akan Lebih Positif Daripada Anak Saya Main HP Main Gadget Jadi Lebih Ke arah Oke Saya Tetap Carikan Kegiatan Kegiatan Positif Entah Les Bahasa Entah Les Musik Les Seni Art Seperti itu Kemudian Gadget pun Saya Kunci Jadi Gadget itu Kita ada Google Family Link Itu Kita Bisa Atur Berapa Lama Itu Otomatis Terkunci Jadi Anak Saya Sudah Tahu Kalau Begitu 30 Menit Nanti Dia Akan Muncul Sudah Terkunci Jadi Dia Tidak Bisa Protes Karena Kalau Komunikasi Dengan Pihak Sekolah Melalui HP Orang Tua Jadi Dia Tidak Tidak Punya Alasan Mungkin Kalau Tapi Saya Sadarkan Ke Anak Gini Papa Beri Kamu HP Tapi Harus Ada Batasan Karena Kalau Kamu Lebih Batasan Atau Kamu Melanggar Kesepakatan Sampai Tiga Kali HP Ambil Jadi Anak Juga Dilatih Diberikan Kepercayaan Sambil Kita Pantau Karena Kalau Semuanya Terlalu Diatur Pun Anak Menjadi Ketergantungan Jadi Kita Diberikan Kebebasan Otomatis 30 Menit Terkunci Selain Muti Juga Pada Saat Jaring Mudah Terdistraksi Jadi Kadang Lagi Terus Belajar Tiba-tiba Jual Eskrim Lewat Begitu Begitu Noleh Kelayar Lagi Diktinya Sejak Lewat Lima Nomor Nah Seringkali Semang Seperti Itu Cuman Ya Saya Sampaikan Ke Isi Saya Sudahlah Yang Penting Anak Belajar Dan Ketua Positif Sudah Dan Di Waktu Senggang Saya Aja Anak Ini Bikin Konten Jadi Sampai Saya Buat Channel Youtube Sendiri Saya Ajarin Dia Untuk Shooting Supaya Pede Walaupun Bicaranya Masih Belepotan Walaupun Bagaimana Kita Buatkan Dia Konten Untuk Dia Masak Dia Bikin Review Mainan Jadi Saya Maksa Dia Untuk Belajar Pede Ngomong Di Depan Kamera Ya Walaupun Sempat Sulit Membagi Waktu Untuk Ngedit Dan Segala Macem Tapi Buat Saya Itu Bekal Dia Public Speaking Itu Kedepannya Sesuatu Yang Sangat Penting Bagaimana Dia Mau Pede Kalau Dia Tidak Punya Jam Terbang Jadi Dari Kecil Saya Paksa Dia Untuk Kita Bikin Channel Youtube Sama Sama Kita Buat Video Apa Kada Main Apa Makan Apa Kada Muka Bareng Walaupun Mungkin Kontennya Belepotan Tapi Buat Saya Esensinya Adalah Anak Ini Berani Pede Di Depan Kamera Jadi Lebih Kearah Beri Kegiatannya Positif Walaupun Sesibu Apapun Orang Tua Weekend Itu Selalu Saya Luangkan Buat Anak Jadi Kadang Itu Pergi Bareng Jadi Harus Kebersamaan Mumpung Ini kan Sekolahnya Di rumah Jadi Waktu Bersamaan Itu Masih Tinggi Nanti Kalau Anak Tambah Besar Itu Biasanya Sibuk Sibuk Temannya Waktu Itu Kita Di rumah Sepi Itu Pasti Jadi Memaksimalkan Nasha Gitu Sibuk Jadi Memang Sendirikan Ibaratnya Studio Kan Bikin Game Jadi Memang Iya Sering Dikomplem Sama Ini Kok Bikin Game Padahal Sebenarnya Ada Rating Ada Rating Benar Terus Habis Itu Bisa Pakai Google Family Tadi Juga Lewat Bahkan Memang Ada Di Apple Jadi Kita Bisa Kontrol Apa Sih Apps Atau Game Yang Dibuka Sama Anak Kita Berapa Lama Itu Bisa Kita Matikan Cuman Memang Banyak Orang Tua Yang Mungkin Itu Tadi Sih Memang Mungkin Kayak Videonya Tadi Yang Share Ya Terus Jadu Jadi Kalau Mungkin Dia Sering Kadang Lihat Orang Tuanya Sibuk HP Itu Nah Itu Juga Mungkin Jadi Makanya Anak Juga Sibuk HP Ya Kayak Itu Seri Mau Nambahin Ini Serinya Kalau Tentang Handphone Itu Mungkin Enggak Semua Orang Tua Se Hightech Pak Richard Bisa Ngeling Saya pun Juga Enggak Tapi Saya Biasanya Mainkan Waktu Dalam Arti Gini Dua Jam Atau Kayak Tadi Saya Bilang Setelah Mandi Enggak Boleh Pegang Buat Main Kan Kelihatan Anak Lagi Posisinya Gini Gini Tangannya Gini 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 Saya Bilang Langsung Listo Udah Langsung Ya Nerti Terutama Yang Kristal Dia Suka Sekali Main Game Basket Kayak Gitu Dan Saya Sangat Setuju Pak Richard Isi Kegiatan Dengan Positif Daripada Main Game Terus Mungkin Sama-sama Lihat Gadgetnya Ikutkan Less Daring Itu Benar Banget Banyak Sekarang Yang Less Daring Itu Enggak Semahal Dulu Karena Kita Bisa Kemana Pun Misalnya Bahasa Inggris Itu Anak Saya Sekarang Ikut Yang Di Kampung Inggris Dan Word Maksudnya Meningkat Kemampuan Speaking Dia Dan Dia Juga Punya Teman-teman Di Luar Sana Yang Yang Itu Dia Bisa Koneksi Gitu Ada Koneksi Eh Aku Punya Teman Di Kota Ini Di Kota Ini Cerita Itu Yang Ngelas Bahasa Inggris Ada Yang Ngelas Satur Juga Gurunya Dari Jakarta Karena Kayak Gini Gak 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 Disurah Bayat Jadi Kita Jujur Malah Guru Yang Dari Kota Lain Itu Itu Menarik Sekali Sebenernya Itu Yang Kita Gak Pernah Dapat Ya Dulu Sebelum Pandemi Gak Pernah Mikir Itu Positifnya Ya Salah Satu 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 Punya Lebih Dekat Dengan Saudara Dalam Arti Gini Anak Saya Ini Punya Sepupu Sepupu Di Kota Kota Lain Di Tolong Agung Ada Di Solo Ada Di Madiun Maketan Ada Gitu Main Game Bareng Game Apa Si Roblox Oh Ya Menyelami Juga Di Dunianya Anak Jadi Nggak Melulu Dunianya Kita Dalam Arti Begini Kasih Pengertian Juga Mereka Bahwa Ketika Kita Megang Handphone Itu Bukan Main Game Loh Tunjukin Aja Loh Mama Lagi Kerja Loh Lagi Meeting Ini Mama Lagi Koreksi Ini Mama Lagi Baca Ini Main Game Yang Bahasa Inggris Lihat Youtube Youtube Jadi Nggak Apa Ngomong Jujur Ke Anak Mama Ini Nggak Sedang Main Game Kalau Pas Memang Main Game Main Game Tunjuk Juga Nggak Masalah Juga Jujur Ada Komunikasi Lagi Diskusi Lagi Dan Kasih Pengertian Bisa Kok Apa Ya Ketika Kita Malah Melarang Dan Nggak Ngasih Alternatif Itu Berarti Anak Juga Pak Rijad Dikasih Kasih Yang Positif Misalnya Apa Namanya Dibikinkan Konten Youtube Apa Anak Saya Juga Ada Yang Christo Senang Banget Cerita Tentang Basket Atau Sepak Bola Whatever It is Cerita Dalam Bahasa Inggris Luar Biasa Luar Biasa Kamu Cerita Apa Saya Jadi Tahu Tentang Sepak Bola Tentang Basket Gara 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 Anak Saya Diceritain Sama Dia Terutama Dia Suka Cerita Itu Yang Bikin Memotivasi Dia Juga Akhirnya Dia Melihat Youtube Banyak Tentang Ini Belajar Mungkin Itu Terima kasih Terima kasih Buat Inset Aku Setuju Sih Melibatkan Anak Itu Mumpung Ya Masih Banyak Family Timenya Di Rumah Jadi Kapan Lagi Anak Kebun Gede Kebun Pergi Asik Sama Temannya Wow Udah Dek Tidak Tau Ketemu Lagi Mungkin Terakhir Ini Berterah Lagi Mau Kembali PTM Lagi Padahal Sebenarnya Mau Liburan Terus Ini Pasti Kita Semoga Tidak Tersjadi Semoga Tidak Tersjadi Tersjadi Mungkin Dari Kayak Bu Seli Sendiri Atau Dari Dr. Richard Mungkin Ada Tidak Sih Yang Diprepare Lagi Buat Menghadapi Yang Berikutnya Seperti Setelah Liburan Ini Mungkin Ada Ada Yang Diprepare Tidak Sih Terakhir Sering Sering Boleh Dari Siapa Dr. Richard Dulu Atau Seli Dulu Kalau Dari Sekolah Biasanya Kita Selalu Pantau Sama Jumlah Kasus Harian Di Indonesia Memang Gelombang Omikron Ini Cukup Mengkhawatirkan Memang Walaupun Beberapa Sumber Mengatakan Tidak Mematikan Tapi Beberapa Sumber Mengatakan Ini Sangat Menular Satu Dengan Yang Lainnya Nah Kita Sendiri Pribadi Sekolah Juga Sempat Was-was Tapi Tentu Saja Kita Ini Selalu Aktif Komunikasi Dengan Dinas Pendidikan Kota Kemudian Juga Dengan Satgas Covid Kota Kemudian Juga Melalui Fasilitas Kesehatan Kita Selalu Aktif Koordinasi Jadi Kalau Memang Tiba-tiba Status PTKM Itu Berubah Kemudian Ada Kebijakan Yang Berubah Maka Kita Sendiri Mau Nggak Mau Harus Ngikutin Yang Awalnya Mungkin Misalnya Sudah Boleh 50% Misalnya Harus Kembalikan Jadi 25% Kita Harus Mengikuti Kalau Dari Sekolah Sendiri Kita Melakukan Namanya Swepe Berkala Untuk Guru-guru Karena Walaupun Kita Tidak Bisa Membalitkan 100% Hasil Swepe Tetapi Kami Berupaya Meminimalisasi Jadi Semua Guru Yang Berinteraksi Dengan Anak Harus Kita Swepe Cuma Nggak Setiap Hari Kasih Nanti Hidumnya Sakit Tiap Hari Diswepe Kan Ya Nggak Enak Jadi Kita Ada Jangka Waktu Secara Berkala Kita Lakukan Pemeriksaan Secara Swepe Itu Kalau Untuk Protokol Tentu Saja Kita Menyambut Omicron Ini Kita Lebih Keras Lagi Yang Artinya Masker Wajib Dan Tidak Bisa Ditawar Jadi Kita Kemarin Sempat Penyelenggarakan Assessment Untuk ANBK AnBK Kelas Lima Itu Kita Memajukan Semua Anak Masker Rangkap Dua Dan Kita Pun Menyediakan Masker Kadangan Kalau Misalnya Anak Itu Maskernya Jatuh Atau Maskernya Basah Atau Mungkin Hanya Menggunakan Satu Rangkap Jadi Memang Upaya Kami Hanya Mengetatkan Protokol Tesehatan Dan Melakukan Pemeriksaan Berkala Dari Guru Dan Tenaga Kependidikan Semuanya Dan Harapan Kami Kami Mohon Sekali Untuk Semua Orang Tua Membantu Dan Mendukung Program Vaksinasi Anak Dengan Semakin Banyak Yang Tervaksin Itu Akan Memicu Dan Mempercepat Terbentuknya Heart Immunity Itu Tadi Walaupun Mungkin Secara data Statistiknya Masih Belum Jelas Tetapi Kita Sudah Melihat Kemarin Kasus Covid Sudah Khusus Tinggi Banget Sekarang Sudah Sempat Berkurang Yang Awalnya Sampai 50.000 Sekarang Hanya Ratusan Itu Kita Harus Pertahankan Ini Bahkan Kalau Bisa Menjadi Nol Hingga Suatu Hari Kalau Kita Kena Covid Orang Bertanya Oh Kamu Sakit Apa Covid GWS Akan Ada Satu Fase Seperti Itu Berarti Covid Sudah Menjadi Enemy Dan Kita Mau Bersampingan Dengan Covid Walaupun Ada Varian Omicron Delta Teta Varian Apapun Kalau Menurut Saya Mencegah Masih Sama Protokol Kesehatan Itu Itu Selini Nampai Nih Sama Sia Dalam Arti Begini Kan Kalau Dari Sisi Keluarga Ini Bentar Lagi Holiday Jangan Luka Protokol Kesehatan Kalau Bisa Holiday Jangan Bareng Bareng Waktu Liburan Misalnya Ini Dulu Misalnya Bisa Ini 21 Kan Dali Kur Jangan Langsung Tahun Baru Jadi Tahu Mana Yang Tempat Tempat Yang Kita Tahu Lah Ya Pilih Sendiri Yang Lebih Cepi Misalnya Ada Temen Saya Yang Sudah Kebali Sudah Liburan Duluan Misalnya Masalah Dalam Arti Boleh Kok Liburan Tapi Tetap Protokol Kesehatan Dijaga Tahu Tetap Pilih Yang Tempat Lebih Cepi Yang Seperti Itu Supaya Kita Membantu Selain Membantu Pemerintah Kita Membantu Keluarga Kita Supaya Tidak Kena Kasus Apalagi Nanti Tahun Depan Udah Ini Kan Semakin PTM Itu Kan Semakin Di Persiapkan Kita Juga Getting Ready Temanku Yang Anaknya Udah Masih Sekolah Aja Online Mumpung Sekolah Dering Katanya Sekolah Sampai Pergi Keterepes Ini Rapotan Ya Hari ini Tidak Saya Rapotan Iya Kalau Sampai Oke 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 Berarti Sampai Di Sini Sesi Hari ini Terima kasih Banget Buat Ibu Sally Dan Dr. Buat Wakunya Buat Seri-serinya Sangat Bermanfaat Serinya Bagus Kalau Misalkan Nanti Berkenan Dishare Sesehat Enggak Apa-apa Oke Ini Aku Kembali In Ke Ruth Ya Untuk Ini Baik Terima Terima kasih Cefania Buat Malam hari ini Luar biasa Untuk saya pribadi Saya jadi terbekali Untuk nanti Jika nanti Membina rumah tangga Punya anak-anak Oh seperti itu Jadi kesimpulannya Kalau boleh saya Konklusinya itu adalah Kita harus menjadi teladan Begitu ya Busali Dan Dr. Richard Jadi semua itu Harus dicontohkan dulu Dan dijelaskan Komunikasi Kenapa Mama Papa Main game Eh sorry Pegang handphone Kayak gitu Sorry Kok main game ya Terus Kenapa Ada jam-jamnya Itu Mereka harus tahu Karena kadang Kalau cuma dilarang-larang Kamu harus Seperti ini Seperti itu Harus Menyesuaikan Apa yang kita mau Itu seringkali sih Memang saya temui Beberapa Orang gitu Apalagi Kalau misalnya Masih muda Nah biasanya kan Jam terbang untuk Membimbing anak Itu masih kurang ya Belum seperti yang Para senior-senior ini Jadi kadang Cuma bisa Udah gini Karena dulu kan Mama juga Disuruhnya gini Sama orang tuanya Sama emak Atau ngkongnya Atau neneknya Kakeknya Nah sedangkan Pada zaman yang sekarang Milenial gitu ya Milenial itu adalah Anak-anak yang butuh Penjelasan Butuh tahu Reasonnya apa sih Gitu Jadi dia tuh Pinter Anak-anak yang Rasa ingin tahunya Tinggi Gitu ya Oke Baik Untuk Last but not least Boleh kasih Pesan-pesan Atau Untuk Bapak Ibu Di rumah Dari Ibu Sali Dan Dr. Richard Juga Boleh kasih Apa ya Untuk Pesan moral lah Sekiranya yang bisa Malam hari ini Jadi pegangan Di rumah Untuk Bapak Ibu Silahkan mungkin Dari Dr. Richard Saya persilakan Untuk kesempatan kali ini Saya mengajak Semua orang tua Untuk membantu Dan mendukung Program vaksinasi Covid untuk anak Supaya anak-anak kita Yang sudah tervaksin Menjadi lebih terlindungi Dan terproteksi Sehingga Pembelajaran tata muka Terbatas Menjadi lebih aman Dan juga Membuat mereka Menjadi lebih nyaman Di sekolah Dan untuk Pembelajaran tata muka sendiri Setiap perubahan Memang menimbulkan Pro-kontra Tetapi ini adalah Tahap dan fase Yang akan kita lalui Cepat atau lambat Karena pandemi Akan segera selesai Atau tidak Itu tergantung dari kita Mari kita juga dukung Tetap Laksanakan percobaan kesehatan Dan Jangan lupa Yang belum vaksin Untuk segera divaksin Terima kasih Baik Terima kasih Dr. Richard Yuk yang di vaksin Segera divaksin Anak-anak juga Udah boleh ya Jadi semuanya Udah boleh Dengan ketentuan-ketentuan Yang ada Kita dukung Sama-sama program ini Baik Lalu selanjutnya Ibu Sally Saya perserahkan Tetap semangat Untuk jadi orang tua hebat Tidak ada yang sempurna Tapi kita berusaha Untuk jadi yang terbaik Buat anak-anak kita Buat generasi ke depan Oleh karena itu Hati-hati dengan apa yang kita Ucapkan Dan apa yang kita lakukan Karena Anak-anak kita melihat Dan anak-anak kita Adalah imitator ulung Jadi Pertimbangkan baik-baik Bapak Ibu Untuk bisa menjadi teladan Dan memberi inspirasi Jadi artinya Bukan yang melarang-melarang Seperti tadi yang Jelaskan Tapi Memberikan alasan Dan juga Apa namanya Memberikan penjelasan Memberikan Direction Istilahnya ya Direction Dan guidance Supaya Anak-anak ini Tahu apa yang Lebih tahu Dan dekat Tetap dekat Dengan orang tua Karena penting banget Untuk dekat dengan orang tua Oke Baik Terima kasih Ibu Sali Penting banget Anak-anak dekat dengan orang tua Dan selalu ada Penjelasan komunikasi Jadilah inspirasi Inspiratif Gitu ya Buat anak-anak Jadi supaya Anak-anak tuh Gak perlu ngefans sama Artis A Artis B Mama papanya sendiri Idolanya yang pertama Karena Cara hidupnya yang keren Cara mengatur Timing Waktu Kapan istirahat Kapan harus Belajar Kapan bekerja Itu yang menjadi Faktor utama Kenapa anak tuh Bisa ngefans dulu Sama orang tuanya Gitu Nah Sebelum kita akhiri Ada doa ya Doa penutup Dipimpin oleh Siapa C. Patricia Boleh Oke Baik Terima kasih sebelumnya Buat Pak Richard Dan Bu Selly Sering-serinya Sangat bermanfaat Sekali Bisa menginspirasi Kita-kita semua Seperti itu Baiklah kita Akhiri sesi ini Mungkin setelah ini Kita bisa Bertemu lagi Hilang ya Kayaknya ya Mungkin sinyalnya Baik Oke Mungkin langsung aja sih Karena Maksudnya Bupat Asia Kembali lagi Potosnya Mungkin langsung Ditutup doanya Maksudnya Maksudnya Doa ya Ya Bapak Terima kasih Atas waktunya Pada hari ini Kami bisa Berkumpul Dan bersama-sama Berbagi Tentang Inspirasi Tentang Perubahan Yang terjadi Di dunia ini Yaitu Terjadi dengan Online Menjadi PTM Semuanya Tuhan Dan Kiranya semua ini Bisa menjadi berkat Pada yang menonton Acara ini Dan bisa menjadi Inspirasi Buat Orang tua Orang tua Dan anak-anak Semuanya Terima kasih Tuhan Sudah menghadirkan Nala sumber-nala sumber Yang sangat Berkompeten Dan juga Sudara-sudara MC Yang sangat berbakat Terima kasih Tuhan Atas semuanya Amin Amin Baik kita Tutup bersama dulu ya Mungkin ya Ya Oke Satu Dua Tiga Oke Oke Akhir sesinya langsung ya Terima kasih Selamat malam semuanya Sekali lagi Semua yang menonton Juga Tara sumber Moderator Semuanya Selamat malam Thank you And see you again Terima kasih Terima kasih